Ibu, aku kembali. Begitu dia memasuki ruangan, Luoping melihat ibunya duduk di sana dengan ekspresi cemas. Ping, R, kamu baik-baik saja. Ibu tahu kamu akan kembali dengan selamat. Bibi kedua, kamu tidak tahu. Sepupu Ping hampir tidak bisa kembali, tapi dia masih berhasil membunuh orang besar itu. Chen Siu Siu buru-buru berkata, Apa yang telah terjadi, Ping air, beritahu ibu detailnya. Pertarungan itu pasti sangat berbahaya, bukan? Luoping memelototi Chen Siu Siu, menyalahkannya karena terlalu banyak bicara. Lalu dia berkata, Ibu, tidak apa-apa. Saya baru saja terkena ledakan, bola api. Untungnya, saya memakai armor sutra ganda tersembunyi, dan menggunakan keterampilan gerakan saya untuk menghindari pusat ledakan. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Chen Rong terdiam beberapa saat, lalu dia berkata, Selama kamu baik-baik saja, tidak apa-apa. Saya yakin hal seperti ini akan lebih sering terjadi di masa depan. Ibu telah memikirkannya dengan matang dan akan selalu mendukungmu. Tapi kamu harus berjanji pada ibu bahwa apapun yang terjadi, keselamatan adalah yang paling penting. Aku tahu, Bu. Bibi kedua, jangan khawatir. Aku akan melindungi sepupu Ping di masa depan. Aku tidak akan membiarkan nyawanya dalam bahaya. Chen Siu Siu menepuk dadanya, sepertinya hanya dialah yang bisa melakukannya. Ibu dan anak itu tersenyum, mengira dia hanya bercanda. Tak disangka, kalimat bercanda tersebut menjadi kenyataan di kemudian hari. Chen Siu Siu menyelamatkan Luoping di ambang kematian, tapi dia hampir membayar harganya dengan nyawanya. Pukul seperempat sore, turnamen tantangan pemerintah daerah dimulai tepat waktu. Manager Li naik ke panggung dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu mengumumkan dimulainya turnamen. Semua orang mulai bertarung berpasangan sesuai nomor di batang bambu. Untuk sesaat, arena dipenuhi kilatan pedang dan bayangan pedang. Langit gelap dan bumi gelap. Kedua belah pihak menggunakan semua kekuatan mereka dan menggunakan kahlian khusus mereka. Tidak ada yang mau memberi jalan kepada yang lain, karena mereka tidak ingin melewatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk menjadi terkenal. Dilihat dari jauh dari tribun penonton, tidak banyak kejutan dari pertarungan antar seniman Beladiri. Bagaimanapun, seniman Beladiri masih muda dan tidak memiliki niat membunuh. Seringkali, itu hanya pertukaran pukulan yang lambat. Mereka tidak berusaha untuk menang, melainkan tidak melakukan kesalahan. Mereka berharap bisa menemukan kelemahan lawan saat kebuntuan dan menyerangnya dengan satu serangan. Adapun tingkat prajurit Beladiri tertinggi dan master Beladiri, mereka jauh lebih menarik. Di satu sisi, mereka berada pada usia yang tepat, dan di sisi lain, mereka kuat dan memiliki banyak gaya Beladiri yang berbeda. Dalam pertempuran tersebut, jumlah seni Beladiri yang mereka perlihatkan sudah tak terhitung banyaknya. Seringkali, seseorang akan jatuh ke dalam perangkap musuh karena kecerobohannya dan menderita luka berat. Meski lukanya tidak fatal, mereka tidak dapat melanjutkan pertarungan. Tentu saja, pertarungan yang paling menarik perhatian adalah antara martial Grandmasters. Meskipun peraturan baru untuk sementara telah menghilangkan beberapa seniman Beladiri, yang tersisa semuanya adalah elit. Seorang Grandmaster Beladiri yang berusia di bawah 30 tahun sudah dianggap memiliki bakat yang sangat tinggi dan merupakan seorang jenius yang menantang surga. Masing-masing dari mereka memiliki cita-cita yang tinggi, keyakinan yang kuat, dan kekuatan yang besar. Mereka tidak kalah dari yang lain. Ketika dua dari mereka bertarung seperti ini, mereka tidak akan berhenti sampai mereka dikalahkan. Alam martial Grandmaster berhubungan dengan alam organ dari alam tubuh Fana tingkat ke-9. Di organ dalam, lima elemen sudah lengkap. Kelima elemen ini disebut, lima elemen internal, dan berhubungan dengan lima elemen eksternal tubuh. Di alam Zhang Fu, seseorang dapat mengembangkan kekuatan batinnya dan memberi nutrisi pada lima organ dalam dan enam ususnya, menyebabkan organ-organ dalam tubuh menjadi satu dan terlihat benar-benar baru. Biasanya, mereka tidak akan jatuh sakit dan bersemangat. Mengolah organ dalam tidak hanya akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, tetapi juga memungkinkan mereka mengedarkan kekuatan batin ke organ manapun, menutupi seluruh tubuh dan meningkatkan pertahanannya. Penting untuk diketahui bahwa organ dalam adalah tempat yang mudah terluka atau bahkan terbunuh. Dengan pertahanan ini, mereka akan mendapat lapisan perlindungan tambahan. Selain itu, begitu seorang seniman bela diri mencapai alam Zhang Fu, mereka dapat berlatih King Gong. Pada saat ini, seniman bela diri tingkat martial grandmaster juga menggunakan semua keterampilan dan seni bela diri mereka. Pedang dan pedang beradu, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan King Gong serta teknik gerakan bersaing untuk mendapatkan keunggulan. Namun, pada level ini, perbedaan antara setiap alam kecil sangat jelas terlihat. Begitu mereka bertemu lawan yang satu wilayah kecil lebih tinggi dari mereka, mereka seringkali hanya mampu berjuang mati-matian untuk sementara waktu sebelum dikalahkan. Meskipun bukan tidak mungkin untuk mengalahkan lawan dari alam yang lebih tinggi, itu masih sangat jarang. Jadi, tidak lama setelah kompetisi dimulai, beberapa seniman bela diri yang bertemu dengan alam yang lebih tinggi dikalahkan. Tidak hanya martial grandmaster, tetapi tiga alam lainnya juga sama. Dalam sekejap mata, tempat kompetisi dipenuhi dengan arena kosong yang tak terhitung jumlahnya. Yang kalah kembali dengan kesal, sementara yang menang terus bekerja keras. Saat ini, di tribun, Luo Haoyu sedang berbicara dengan putra-putranya. Apakah menurutmu Jiangbo bisa menang? Ayah, Jiangbo dan lawannya berada di alam yang sama, keduanya adalah master bela diri puncak. Yang mereka berkompetisi tidak lebih dari seni bela diri, teknik gerakan, teknik, dan mentalitas. Keluarga kakak ipar ketiga tidak lebih lemah dari keluarga kami. Seni bela diri Jiangbo jelas tidak biasa. Saya pikir tidak akan menjadi masalah baginya untuk menang. Luo Ming Suang adalah orang pertama yang menjawab. Menurut pengamatan saya, lawan Jiangbo memiliki tubuh yang kuat, tinggi, dan bertenaga. Dengan sekali lihat, Anda dapat mengetahui bahwa dia adalah seseorang dengan tubuh yang kuat. Selain itu, seni bela dirinya kuat dan kuat. Akan sangat sulit bagi Jiangbo untuk menang. Luo Ming Lei mengajukan keberatan. Tidak diketahui apakah dia benar-benar berpikir demikian atau sengaja menyanyikan lagu yang berlawanan. Bagaimana menurut kalian berdua? Luo Hao Yu memandang Luo Ming Zen dan Chen Tili, yang terdiam, dan bertanya lagi. Saya pikir Jiangbo memiliki peluang menang 50 per 50. Menantu laki-laki juga berpikir begitu. Kalian berdua, lupakan saja. Tidak ada yang mutlak. Meski saya optimis terhadap Jiangbo, saya tidak bisa menjamin lawannya bukanlah orang biasa. Kita lihat saja. Beberapa dari mereka melihat ke arena lagi. Di area Martial Grandmaster, dua pemuda dengan usia yang sama dan fisik yang berbeda bertarung sengit di sebuah arena. Salah satunya adalah pria kekar dengan punggung kuat dan pinggang kuat. Dia memegang kapak bunga emas di tangannya. Angin bertiup di bawah kakinya saat dia memotong secara horizontal dan vertikal. Kelihatannya kacau, tapi nyatanya lintasannya jelas. Setiap potongan kapak dapat berevolusi ke jalur yang berbeda, sehingga mustahil untuk dilawan. Lawan dari pria kekar itu adalah seorang pria muda dengan penampilan biasa, sosok langsing, dan wajah tegas. Pemuda itu memegang tombak naga emas putih di tangannya. Antara menusuk, menusuk, berputar, dan menunjuk, dia sangat menakjubkan. Jubah hijaunya berkibar tertiup angin, menyebabkan para wanita di sekitar arena berteriak berulang kali. Nak, kamu cukup bagus. Hanya ada sedikit orang yang bisa menahan begitu banyak gerakan dari 12 kapak angin dan guntur milikku. Namun, pada akhirnya, kamu tetap akan kalah. Aku menyarankan kamu untuk mengakui kekalahan sekarang, jadi untuk menghindari kapak yang tidak bermata dan secara tidak sengaja melukaimu. Pria kekar itu melambaikan kapak emasnya dan berkata kepada lawannya. Terima kasih atas pujian dan perhatianmu. Aku tidak akan mengaku kalah sampai akhir. Selain itu, seni tombak, mata menyelaukan, ku tidak lebih lemah dari seni kapakmu. Masih belum diketahui siapa yang akan menang. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya. Saat berbicara, gerakannya tidak lambat. Dengan jentikan tombak panjangnya, ia menghempaskan kapak lawannya. Memanfaatkan momentum tersebut, tombak panjang itu berbalik dan mengarah ke bahu lawan. Lawan mengelak dengan jembatan papan besi. Sebelum dia bangun, kapaknya menyapu, mengarah ke pinggang pemuda itu. Dengan menggunakan gerakan tubuhnya, pemuda itu menyimpang dari tempat asalnya dan berhenti sejauh tiga kaki. Kemudian, dia meletakkan tombak panjang di depannya dan mengarahkan ujung tombaknya ke lawan. Tiba-tiba, dia menyerang. Saat sosok itu bergoyang, tombak panjang itu telah memblokir semua rute serangan pria kekar itu. Pria kekar itu baru saja bangun, jadi dia hanya bisa bertahan dan mundur secara pasif. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai tepi arena dan berhenti. Kapak besar itu menghadang tombak panjang itu, berayun maju mundur di depan dua orang itu. Ia sebenarnya menahan serangan pemuda itu untuk sementara waktu. Melihat hal tersebut, pemuda itu tidak panik. Sebaliknya, dia menekan tombak panjang itu ke bawah dan menekan kapaknya ke tanah. Kemudian, dia menopang tombak panjang itu dengan satu tangan, melompat, dan menendang lawan ke samping. Wajah lawannya sedikit berubah. Akhirnya, dia meninggalkan kapaknya dan melayang ke kiri. Lalu, dia berbalik dan kembali ke arena. Pemuda itu mendarat di tanah, mengangkat tombak panjang, dan memegang kapak di tangannya. Dia tersenyum pada lawannya dan berkata, Sekarang senjatamu telah disita olehku, apakah kamu masih berpikir kamu bisa menang? Saya pikir Anda sebaiknya mengakui kekalahan terlebih dahulu. He he nak, jika kamu ingin aku mengaku kalah, kecuali kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkanku dan membuatku yakin, aku akan berjuang sampai akhir. Oke, kalau begitu, aku akan mengalahkanmu sampai kamu yakin. Ambillah. Dia melemparkan kapak besar itu kembali ke pria kekar itu dengan tangan kirinya. Pria kekar itu sedikit terkejut. Tanpa disadari, dia memiliki kesan yang baik terhadap pemuda tersebut. Saudaraku, kamu juga orang yang lugas. Kalau bukan karena kompetisi, menurutku kita bisa berteman dan minum bersama. Minumnya mudah. Setelah aku mengalahkanmu, kita akan pergi dan minum. Pemuda itu juga merasa pria kekar itu sangat berterus terang dan ingin berteman dengannya. Oke, sudah beres. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, setelah kompetisi, kita tidak akan kembali sampai kita mabuk. Hahaha, setelah pria kekar itu tertawa, dia mengangkat kapak emas besar itu lagi. 12 sumbu angin dan guntur, kapak ke-10, angin dan awan guntur. Dengan lambayan kapak, sinar cahaya terpancar, membentuk awan petir di sekitar kepala kapak. Suara berderak terdengar dari dalam awan petir, diikuti oleh hembusan angin kencang yang meningkatkan kekuatan kapak saat menyerang sisi lain. Pemuda itu juga mengayunkan tombak panjangnya dan menghadapi serangan itu. Teknik tombak, Chaotic Flower Blinding, bunga mengambang menutupi matamu. Dengan jentikan tombak panjang, dia terus memberi isyarat maju mundur di depannya. Dalam sekejap, bunga yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tombak panjang itu. Benang sari bunganya mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, cukup untuk menutupi mata. Di tengah serangannya, pria kekar itu menyadari bahwa penglihatannya terhalang dan dia tidak dapat mengamati gerakan lawannya dengan jelas. Namun, mengandalkan pendengarannya yang tajam, dia tidak berhenti dan terus menyerang. Bang, bang, bang. Kapak besar dan tombak panjang saling bentrok berkali-kali dalam sekejap mata. Karena kekuatan keduanya serupa, seni bela diri yang mereka gunakan kebetulan satu keras dan satu lunak. Untuk sesaat, mereka menemui jalan buntu. Setelah beberapa gerakan lagi, teknik tombak yang digunakan pemuda itu tiba-tiba berubah. Tidak lagi lembut seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia kuat dan bertenaga. Itu seperti seekor harimau ganas yang turun gunung dan seekor naga memasuki laut. Saat tombak dan kapak bertabrakan, lengan kedua orang itu sedikit mati rasa. Terlihat kekuatan kedua orang itu langka. Haha, menyegarkan. Aku sudah lama tidak bertarung sebaik ini. Kaka, teknik tombak macam apa ini? Berbeda dari sebelumnya. Pria kekar itu bertanya sambil bertarung. Teknik tombak ini disebut, teknik tombak guntur bergulir. Teknik ini memiliki gaya yang sama dengan, 12 kapak angin dan guntur milikmu. Kuat dan bertenaga. Itu sebabnya lenganmu mati rasa. Pemuda itu menjawab dengan santai. Haha, bagus sekali. Kalau begitu ayo bertarung selama 300 ronde. Aku senang menemanimu. Dimimbar, Luo Hao Yu juga tersenyum. Haha, sepertinya tidak peduli dia menang atau kalah, Jiangbo telah menjadi teman baik. Ya, ayah, menurutku pria kekar itu terus terang dan terus terang. Dia memiliki minat yang sama dengan Jiangbo. Jiangbo bisa berteman dengan orang seperti itu. Itu tidak membuang-buang waktu. Luo Ming Suang juga memuji pria kekar itu. Huh, dia orang desa. Jiangbo hanya menurunkan statusnya dengan berteman dengannya. Luo Ming Lei mendengus dan berkata dengan dingin. Huh, kakak, kamu salah. Apa yang disebut persahabatan itu didasarkan pada orang-orang yang berpikiran sama dan berpikiran sama. Ini bukan tentang status atau identitas. Selama kita bersama, ngobrol baik-baik, dan bersenang-senang. Menyenangkan, itu sudah cukup. Chen Tili berkata sambil tersenyum. Kamu awalnya seorang bandit. Tentu saja, kamu tidak peduli dengan identitas dan status. Jika bukan karena saudara perempuan ketiga yang murni dan baik hati yang tertipu oleh kata-kata manismu, bagaimana kamu bisa naik ke keluarga kami? Apa kesamaan Anda dengan kami? Anda. Ketika Chen Tili hendak marah, Luo Ming Zen menarik lengannya dan memberi isyarat agar dia tetap tenang dengan wajah serius. Melihat sekeliling, Chen Tili melihat beberapa penguasa kota menjulurkan leher untuk melihat mereka. Dia hanya bisa menahan amarahnya. Huh. Baiklah, berhentilah bertengkar. Kita adalah keluarga. Apa gunanya ini? Biarkan orang luar menganggap kita sebagai lelucon. Meskipun Luo Haoyu berbicara dengan lembut, keduanya segera membungkuk dan tidak lagi berbicara, mengalihkan pandangan mereka ke arah arena. 22. Teknik Tombak Guntur, Raungan Guntur Tombak itu melaju dengan cepat dan lapisan awan petir muncul di permukaan tombak. Saat tombak menari, awan petir bergerak cepat dan mengeluarkan suara siulan. Pria kekar itu menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Tidak hanya sulit untuk mengetahui lintasan tombak lawan, tetapi raungannya membuat telinganya mati rasa dan dia tidak bisa membuat penilaian yang akurat. Akhirnya, setelah lebih dari 10 ronde, pemuda tersebut memanfaatkan kesempatan tersebut dan menggunakan teknik gerakannya untuk menjatuhkan kapak pria kekar itu. Baiklah saudaraku, aku mengaku kalah. Jika kita terus bertarung, aku tidak tahu berapa kali kapakku akan terlempar. Pria kekar kali ini berterus terang dan otomatis mengaku kalah. Dia berjalan mendekat untuk mengambil kapak emas dan menggantungkannya di pinggangnya. Tapi, sulit bagiku untuk menang. Kalaupun aku menang, aku tidak tahu berapa putaran yang dibutuhkan. Nikmati saja, kenapa kita harus bertarung berkali-kali. Sebaiknya kita menggunakan energi ini untuk minum, bukan begitu. Dia berjalan mendekat dan menepuk bahu pemuda itu. Tentu saja, bagaimana aku harus memanggilmu? Pemuda itu bertanya. Namaku Cheng Tihu, aku baru berusia 20 tahun. Bagaimana denganmu? Pria kekar itu merangkul bahu pemuda itu dan berjalan menuruni ring. Saya Zhao Jiangbo. Umur saya 19 tahun. Bagaimana kalau kita saling memanggil saudara di masa depan? Pemuda itu menyarankan dengan gembira. Tentu saja, kita akan menjadi saudara di masa depan. Haha ayo pergi, kita berdua bersaudara akan minum sampai langit gelap dan bumi gelap. Oke, ayo pergi. Keduanya meninggalkan arena dengan tangan melingkari bahu satu sama lain. Di tribun, Luo Haoyu menyaksikan Zhao Jiangbo pergi setelah menang. Dia kemudian mengalihkan pandangannya dan berdiskusi dengan para penguasa kota di sekitarnya. tentang situasi di arena. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan lentera menyala. Meski malam melahap dunia bagaikan iblis, namun tak mampu menghentikan kemeriahan para pesaing. Saat ini, arena adalah pertarungan terakhir hari ini. Semua ahli bela diri masih berusaha semaksimal mungkin untuk mengincar buah kemenangan. Markis Kabupaten tidak menyangka bahwa tidak ada pemuda keluarga Luo yang berkompetisi hari ini. Sepertinya besok adalah waktu mereka untuk bersinar. Setelah kompetisi hari ini berakhir, manajer Li naik ke atas panggung dan mengumumkan dengan lantang, kompetisi hari ini telah berakhir. Pemenang dapat melakukan pengundian lagi setelah babak penyisihan, berkumpul kembali ke dalam grup, dan melanjutkan ke semifinal hingga 20 orang terakhir dari setiap grup akan berpartisipasi dalam turnamen Harimau Naga. Saya berharap semua orang bisa melakukan yang terbaik dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dapatkan hasil yang baik di turnamen Dragon Tiger dan bahkan Champion Battle. Baiklah, semuanya bisa kembali sekarang. Dibubarkan. Semua orang pergi satu demi satu, hanya menyisakan arena kosong untuk membicarakan pertempuran yang telah terjadi. Malam berlalu dengan lancar, saat matahari pagi menyinari bumi, hari baru telah dimulai. Semua orang menyambut fajar dengan gembira. Luo Ping sudah mandi dan berdandan. Meskipun dia tidak mengadakan pertandingan apapun di pagi hari, saudara-saudari keluarga Luo lainnya mengadakan pertandingan di pagi hari, jadi dia berencana untuk menonton dan menyemangati mereka. Terutama sepupu Xiu Xiu. Kemarin, dia memohon untuk menonton pertandingannya. Kalau tidak, dia akan kalah karena kurangnya motivasi. Setelah setuju, Chen Xiu Xiu kembali dengan puas. Saat ini, Luo Ping sedang duduk di kamarnya sambil minum teh. Matanya tertuju pada halaman, memikirkan sesuatu. Singer ada di belakangnya, membantunya merapikan tempat tidur dan membersihkan perabotan. Setelah selesai, dia melihat tuan mudanya sedang memikirkan banyak hal. Dia berjalan ringan ke sisi Luo Ping. Tuan muda, Anda khawatir tentang kompetisi Luo dari Xiu Xiu, kan? Luo Ping kembali sadar, dia menyesap teh dan menoleh ke arahnya. Itu benar, Luo dari Xiu Xiu mungkin ceria dan naif, tapi dia baik hati dan tidak tahu banyak tentang dunia. Dia juga tidak memiliki banyak pengalaman dalam bertarung. Saya khawatir dia akan kehilangan pijakan dalam kompetisi dan menunjukkan banyak kekurangan. Tuan muda, mengapa Anda harus berpikir seperti itu? Tidak peduli apakah Nonagu menang atau kalah dalam kompetisi ini, pelayan ini percaya bahwa dia akan mendapatkan sesuatu darinya. Anda seharusnya senang karena dia bisa mempelajari teknik bertarung dan urusan manusia dari kompetisi. Singer berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Luo Ping sedikit terkejut. Setelah hening beberapa saat, dia akhirnya menunjukkan senyuman. Kak Singer, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Terima kasih atas saranmu. Yah, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini. Anda bisa melakukan urusan Anda sendiri. Ya, aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat punggung Singer, Luo Ping dengan serius meninggalkan ruangan dan langsung menuju tempat kompetisi. Sama seperti kemarin, tempat kompetisi dipadati orang. Para pembudidaya peserta kompetisi telah tiba di lokasi lebih awal. Beberapa tampak acuh tak acuh dan tanpa ekspresi. Terlihat jelas bahwa mereka penuh percaya diri. Ada juga yang wajahnya sedikit berkerut dan terlihat gugup. Tampaknya mereka tidak terlalu percaya diri. Luo Ping baru saja berjalan beberapa langkah ke tempat kompetisi ketika dia mendengar teriakan Chen Xiu Xiu. Luo Sepupu Ping, aku di sini, di sini, di sini. Melihat ke arah suara itu, Chen Xiu Xiu melambaikan tangannya dan melambai padanya. Dia tidak tahu bahwa dia telah menarik perhatian banyak orang. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Luo Ping berjalan ke arahnya. Saudara Yun Tian, kalian semua di sini. Apakah kompetisi kalian besok pagi? Ternyata para pemuda keluarga Luo berkumpul di sini. Luo Sepupu Ping, aku di sini untuk menyemangati mereka. Kompetisiku besok. Pada saat ini, Chen Xiu Xiu menarik lengan Luo Ping dan mengguncangnya. Ya, Luo dari Sepupu Ping, kamu harus mendukung kami. Saya yakin kami pasti akan menang. Merasakan lengannya terus-menerus bergesekan dengan dada lembut Chen Xiu Xiu, Luo Ping tanpa sadar tersipu. Dia hanya bisa menjawab dengan lembut, tentu, tentu saja. Selain mereka bertiga, ada delapan orang lainnya yang hadir. Luo Yun Fei dan Luo Yun Yu tentu saja tidak hilang. Salah satunya 50 hingga 60 persen mirip dengan Zhao Jiangbo. Itu adalah adik laki-lakinya, Zhao Jiangtau. Namun, kepribadian kedua bersaudara itu sangat berbeda. Kakak laki-lakinya berani dan tidak terkendali, sedangkan adik laki-lakinya tenang dan pendiam. Masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Dua lainnya adalah kakak laki-laki tertua dan ketiga Chen Xiu Xiu. Mereka dipanggil Chen Tong dan Chen Da. Karena mereka hanya tahu cara berlatih bela diri dan tidak dapat dipisahkan sepanjang hari, para pemuda di sekitarnya memberi mereka gelar duo luar biasa Tong Da berdasarkan nama saudara-saudaranya. Mereka juga cukup terkenal. Dua yang terakhir kira-kira seusia dengan Luo Ping. Mereka adalah anak-anak Luo Mingzen. Pemuda itu bernama Luo Yun Feng. Pada usia 12 tahun, dia sudah berada di puncak ranah prajurit bela diri tertinggi. Kecepatan kultivasinya sebanding dengan Luo Yun Jue. Gadis muda itu bernama Luo Ying. Dia adalah yang termuda dan baru berada pada tahap awal dari ranah prajurit bela diri tertinggi. Sebelas kerabat berkumpul, mengobrol dan tertawa jenaka. Momo-momong, Luo dari Sepupu Ping, ku dengar kamu melumpuhkan Sang Jukai dan membunuh Sang Juyin. Ayahnya ingin kamu membayar dengan nyawamu. Setelah mengobrol sebentar, Zhao Jiangto tiba-tiba bertanya. Benar, orang tua itu terlalu tidak masuk akal. Putranya melakukan segala macam kejahatan dan dibunuh oleh Sepupu Ping karena kurangnya keterampilan. Dia masih berani mengatakan itu hidup untuk hidup. Menurutku, dia harus digantung dan dipukuli. Sebelum Luo Ping dapat menjawab, Chen Xiu Xiu berbicara terlebih dahulu. Luo Ping menunggunya selesai berbicara sebelum berkata, Luo Ping yakinlah, Sepupu Jiangto. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku akan berhati-hati. Itu bagus. Jika ada masalah, katakan saja padaku. Pasukan, Go Xiaok, ayahku sedang bersiaga. Zhao Jiangto menepuk dadanya. Saat ayahnya disebut-sebut, rasa bangga pun spontan muncul. Ya Tuhan, Sepupu Jiangto, kamu ingin memusnahkan keluarga sang sepenuhnya. Siapa yang tidak tahu bahwa Legion, Go Xiaok, paman ketiga berspesialisasi dalam pembunuhan, pembunuhan, dan serangan mendadak. Dalam hal teror, itu bahkan di atas, Legion Naga, di ibu kota. Menurutku itu tidak perlu. Chen Tong tercengang. Aku hanya menyebutkannya saja. Lebih baik jika tidak perlu. Jika keluarga Zhang tidak memiliki mata, tidak ada salahnya menggunakannya. Terima kasih Sepupu Jiangto atas niat baik Anda. Saya harap keluarga Zhang tidak berterima kasih. Baiklah, kompetisi akan segera dimulai. Setiap orang harus bersiap-siap. Saat Luoping berbicara, dia dengan lembut memutar kepalanya yang bersandar di bahunya. Sepupu Siu Siu, besiaplah untuk kompetisi. Sepupu akan mendukungmu. En, kalau begitu aku akan pergi. Siu Siu dengan patuh pergi. Hanya sedikit orang yang berpartisipasi dalam kompetisi yang tersisa. Orang-orang yang tersisa tetap tinggal untuk menonton kompetisi. Sesaat kemudian, setelah Markis dan penguasa kota duduk, manager Li berjalan ke tengah panggung. Ia berdehem dan berkata, hari ini adalah hari kedua kompetisi. Pesanan kemarin lumayan bagus. Saya harap bisa dilanjutkan hari ini. Selanjutnya para penggara peserta secara otomatis akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai jumlahnya, dan naik panggung. Tanpa basa-basi lagi, biarkan kompetisi dimulai. Kelompok kultifator pertama naik ke atas panggung. Chen Tong dan Zhao Jiangto termasuk di antara mereka. Keduanya menggunakan seluruh kemampuannya dan bertarung sengit dengan lawannya. Karena Zhao Jiangto adalah master bela diri tahap akhir dan lawannya hanyalah master bela diri tahap awal, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengalahkan lawannya hingga mundur. Dia hanya bisa bertahan dan tidak punya cara untuk melawan. Hanya masalah waktu sebelum lawannya dikalahkan. Chen Tong adalah seorang master bela diri tingkat menengah, namun lawannya adalah seorang master bela diri tingkat akhir. Keduanya saat ini sedang bertarung sengit. Meskipun mereka berimbang untuk saat ini, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa kekalahan Chen Tong hanyalah masalah waktu. Di tribun, Luo Haoyu dan putranya menonton dengan penuh perhatian. Mereka tidak mengatakan apapun. Waktu perlahan berlalu, sial, Zhao Jiangto dengan mudah menjatuhkan pedang lawannya dari tangannya. Zhao Jiangto berhenti menyerang dan menangkupkan tinjunya ke arah lawannya, sambil berkata, terima kasih telah membiarkan saya menang. Lawannya tahu bahwa ada perbedaan kekuatan yang besar, jadi dia otomatis mengakui kekalahan dan turun panggung. Zhao Jiangto dengan senang hati kembali ke sisi Luo Ping dan terus menonton kompetisi. Setelah puluhan ronde, Chen Tong dengan mudah dikalahkan oleh lawannya. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chen Tong hanya bisa kembali ke sisi panggung. Sepupu Chen Tong, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Berbahagialah. Luo Ping melihat wajah khawatir Chen Tong dan menghiburnya. Benar, ini bukan masalah besar. Tenang saja. Terkadang, kegagalan bukan karena kurangnya kekuatan, melainkan karena nasib buruk. Kami percaya pada kekuatan Anda. Yang lain juga mencoba membujuknya. Chen Tong juga memikirkannya dengan matang dan senyuman muncul di wajahnya. Gelombang pertama berakhir dengan cepat, disusul gelombang kedua dan ketiga. Luo Yunfei juga memasuki panggung di angkatan ketiga. Dia sudah menjadi Great Martial Warrior puncak, sementara lawannya hanyalah Great Martial Warrior tingkat menengah. Tidak ada sesuatu yang istimewa pada dirinya. Oleh karena itu, setelah beberapa ronde, dia dengan mudah mengalahkan lawannya dan menang. Bagaimana? Sudah ku bilang, terkadang keberuntungan lebih penting daripada kekuatan. Kamu bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuh untuk menang. Zhao Jiangtau merasakan hal yang sama saat melihat Luo Yunfei menang. Setelah Luo Yunfei datang, semua orang kembali memberi selamat padanya. Di angkatan keempat, Chenda memasuki panggung. Dia hanya memiliki kekuatan Great Martial Warrior tingkat menengah. Dia berpikir bahwa dia akan mampu bertemu lawan di tahap awal dan memanfaatkan situasi tersebut. Namun setelah memasuki panggung, ia terpanas saat melihat penampilan lawannya. Dia tahu bahwa surga tidak melindunginya kali ini. Ada apa, boneka kecil? Apa kamu takut? Jika anda takut, akui kekalahan. Paman tidak menindas anak-anak. Suara kental dan serak terdengar dari sisi berlawanan. Seorang pria kekar berusia sekitar 40 tahun, tinggi 2 meter, berusaha keras untuk menunjukkan ekspresi tidak berbahaya. Tidak apa-apa jika dia tidak meremasnya, tapi saat dia meremasnya, itu membuat Chen da gemetar. Kamu sudah sangat tua, bagaimana kamu masih bisa berpartisipasi? Apakah anda menyuap petugas pendaftaran? Saya akan melaporkan anda, kata Chen da dengan jujur. Ketika pria kekar mendengar ini, dia tidak marah. Sebaliknya, ia menjelaskan, boneka kecil, jangan lihat wajah tua paman. Faktanya, tahun ini paman baru berusia 28 tahun. Hanya saja pertumbuhanku agak terlalu cepat, he he. Lagi pula, setelah paman mencapai puncak pejuang bela diri hebat, sulit bagi paman untuk maju lebih jauh. Aku sudah terjebak di sana selama lebih dari 10 tahun. Kamu bukan lawanku. Namun, moto pamannya adalah memenangkan hati orang dengan kebajikan. Oleh karena itu, boneka kecil, kamu harus mengakui kekalahan secara sukarela. Kalau tidak, aku takut aku akan melukaimu secara tidak sengaja saat aku bergerak. Ya Tuhan, kenapa aku menghadapi situasi seperti ini? Tidak, aku harus berjudi malam ini. Siapa tahu, mungkin aku bisa menghasilkan banyak uang. Yang membuat pria kekar itu tertekan adalah pemuda di seberangnya mengabaikan perkataannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Hei, boneka kecil, apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu mengaku kalah? Pria kekar itu meninggikan suaranya kali ini. Ah, oh, banyak sekali orang yang menonton. Memalukan sekali untuk mengaku kalah. Paman, bagaimana kalau ini? Ayo kita lakukan beberapa gerakan sederhana, lalu aku akan mengaku kalah, oke. Cenda masih muda tapi nakal. Dia merendahkan suaranya dan berkata kepada pria kekar itu dengan senyuman menawan. Kali ini, giliran pria kekar itu yang tercengang. Itu benar-benar, ada orang aneh di mana-mana. Tahun ini, giliranku. Oke, aku berjanji. Mari kita mulai. Penonton mungkin menunggu dengan cemas. Saat pria kekar itu berbicara, dia melakukan pose yang menurutnya indah. 23. Sepupu Cenda benar-benar menyedihkan. Kupikir aku bisa mengandalkan keberuntungan untuk menang, tapi ternyata aku bertemu dengan orang aneh. Mendesah. Wajah Luo Yun Tian penuh penyesalan. Benar, karena lelaki besar itu bisa mengikuti kompetisi, usianya harus di bawah 30 tahun. Meski begitu, dia hanya berada di puncak pejuang tertinggi. Terlihat sulit baginya untuk berkembang. Namun, karena itulah dia telah tenggelam dalam level ini selama lebih dari 10 tahun. Keterampilan dasarnya kuat dan seni bela dirinya bervariasi. Sepupu Cenda bertemu dengannya hanya bisa berarti bahwa itu adalah takdir. Zhao Jiangtau juga merasa sangat disayangkan. Karena ada perbedaan besar dalam kekuatan, mengapa sepupu Cenda masih berani bertarung dengan pria besar itu. Luo Yunyu mengajukan pertanyaan itu di dalam hatinya. Luo Ping menjawab sambil tersenyum tipis, menurut pendapatku, sepupu Cenda pasti telah meyakinkan pria kekar itu. Mereka berdua hanya berpura-pura bersaing. Lihat, serangan mereka tidak memiliki kekuatan membunuh. Terlebih lagi, pria kekar itu sedang menahan diri. Ini jelas sebuah pertunjukan. Bertindak. Kenapa? Luo Yunyu masih tidak mengerti. Tak perlu dikatakan lagi, saudara ketiga pasti terlalu malu untuk mengaku kalah, jadi dia membuju orang besar itu untuk bertindak. Chen Tong tampak seperti mengenal kakaknya seperti punggung tangannya. Kalau begitu, karakter pria besar ini lumayan. Ia bahkan menyetujui syarat tersebut. Tampaknya keberuntungan sepupu Cenda tidak terlalu buruk. Luo Yunyu menutup mulutnya dan tersenyum. Anak kecil, ini sudah waktunya. Di atas ring, pria besar itu akhirnya berbicara. Kurang lebih, kurang lebih. Paman, beri aku pukulan ringan. Kamu harus lembut. Chen Dater senyum. Oke, aku siap. Pria bertubuh besar itu tiba-tiba meninju dada pemuda itu. Kelihatannya sangat kuat, tapi nyatanya, itu hanya sebatas nama. Rasanya seperti menggaruk tubuh yang gatal. Ketika pemuda itu melihat Tinju itu hendak mengenai dirinya, dia tiba-tiba mundur selangkah dan berkata, Tinju yang bagus. Aku tidak menyangka setelah bertarung selama hampir seratus ronde, aku masih akan kalah darimu. Bagus, karena itu masalahnya, aku mengaku kalah. Orang besar. Itu hanya 20 putaran. Ketika pria besar itu sadar kembali, Chen Dater sudah berjalan menuruni ring. Anak kecil, apakah orang tuamu ada di sini? Apakah kamu bertunangan? Putriku berusia 12 tahun-tahun ini, kamu bisa bertemu dengannya. Pria bertubuh besar itu merasa bahwa anak laki-laki di hadapannya itu pintar dan memiliki masa depan yang baik, sehingga ia tidak sabar untuk segera melamarnya. Ketika Chen Dater mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak menoleh ke belakang dan segera berlari. Terlalu menakutkan, jika kamu terlihat seperti ini, lalu bagaimana dengan putrimu? Dia tidak berani memikirkannya, dia tidak berani memikirkannya. Ayo lari saja. Eh, kakak ketiga, kenapa kamu lari? Chen Tong bertanya dengan keras ketika dia melihat Chen dan tidak berhenti berlari melewati mereka. Kakak, seseorang sedang mencariku. Katakan padanya bahwa aku tidak ada di sini. Tidak, katakan padanya bahwa aku hilang. Tidak, katakan padanya bahwa aku menginjak kotoran kuda dan mati. Setelah mengatakan itu, dia lari tanpa menoleh ke belakang. Tuan muda dan nyonya muda, apakah anda mengenali anak kecil itu? Pria kekar itu bertanya dengan senyum lebar di wajahnya. Aku, aku, aku tidak mengenalnya. Anda sedang mencari dia, untuk sesuatu. Chen Tong tidak pandai berbohong dan tergagap. Anak kecil itu sangat sesuai dengan seleraku. Aku berencana menjodohkan putriku dengannya, tapi siapa sangka begitu aku buka mulut, dia akan kabur. Pria besar itu menggaruk kepalanya dengan bingung. Semua orang tiba-tiba menyadari. Namun, ketika mereka melihat penampilan pria kekar itu lagi, mereka juga menebak alasan mengapa Chen dan melarikan diri. Namun, mereka tidak mau mengatakannya secara lantang. Melihat bahwa dia tidak mendapatkan jawaban dari mereka, pria kekar itu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Semua orang juga kembali memperhatikan kompetisi. Kompetisi putaran keempat telah berakhir, dan Chen Siu Siu berada di putaran kelima. Meski tidak kekurangan perempuan di arena, namun jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 20 persen. Chen Siu Siu berdiri di arena, memegang pedang di tangannya dan menggigit bibir merahnya. Dia tampak gagah dan tangguh. Di seberangnya ada seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun. Dia menatapnya dengan senyum jahat. Matanya tidak berkedip, seolah dia adalah patung. Anak laki-laki itu memiliki alis tipis, mata kecil, hidung pesek, dan sisi kiri mulutnya agak miring. Sepasang mata kecil memancarkan cahaya dingin yang penuh nafsu. Hei, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Chen Siu Siu merasa sedikit tidak nyaman dipandangi. Dia mengarahkan pedangnya ke tanah dan bertanya dengan keras. Anak laki-laki di seberangnya terkejut saat mendengar itu. Tubuhnya bergerak sedikit, namun masih ada senyuman penuh nafsu di wajahnya. Adik, aku tidak menyangka kamu begitu cantik dan menawan. Apalagi tubuhmu pas. Kamu memiliki lekuk tubuh di bagian depan dan belakang. Kamu langsing dan anggun. Kakak sangat menyukaimu. Bagaimana kalau begini, kamu mengaku kalah sekarang dan pulang bersamaku untuk menjadi istriku? Bah, tidak tahu malu dan vulgar. Kenapa kamu tidak bercermin? Dari mana kamu mendapatkan keberanian? Chen Siu Siu bukanlah orang yang akan menderita kerugian. Bagaimana dia bisa membiarkan laki-laki di seberangnya menggodanya? Hahaha, adikku, tahukah kamu berapa banyak gadis yang berjuang untuk menjadi orang pertama yang menikah denganku, tapi aku tidak menyukai mereka. Sekarang aku menyukaimu, itu suatu kehormatan bagimu. Setelah kamu bersamaku, kamu akan tahu bahwa aku adalah pria terbaik di dunia. Hahaha. Cek, pria terbaik, sepupu ping seribu kali, sepuluh ribu kali lebih baik darimu. Chen Siu Siu tidak melihatnya setelah dia selesai berbicara. Dia terlalu malas untuk berbicara dengannya. Sepupu Ping, sepertinya kamu punya kekasih. Kalau begitu aku minta maaf. Saya punya kebiasaan sejak saya masih muda. Jika saya tidak bisa mendapatkan sesuatu, saya akan menghancurkannya dengan tangan saya sendiri. Wajah anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi garang dan menakutkan. Dia segera mencabut pedang panjang di punggungnya. Sosoknya melintas dan bergegas mendekat. Kecepatannya sangat cepat hingga membuat orang terdiam. Chen Siu Siu tidak menyangka pihak lain akan menyerang begitu tiba-tiba. Dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa memblokir dengan pedangnya. Begitu mereka bentrok, wajahnya berubah. Kekuatan pihak lain berada di luar imajinasinya. Saat pedang itu mengenai sarungnya, justru membuat tangannya mati rasa. Dia hampir kehilangan cengkramannya pada pedangnya. Dia dengan giat meningkatkan energi internalnya. Setelah nyaris menahan serangannya, dia dengan cepat menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar ke samping. Dia mengambil kesempatan itu untuk mencabut pedangnya dan sekali lagi menghadapi serangan pihak lain. Setiap saat, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan pihak lain. Namun, serangan pihak lain sangat biasa saja, seolah-olah tanpa usaha. Pihak lain hanya sedikit lebih tinggi dariku. Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Huff, gadis bodoh. Kamu berani bertarung dengan tuan muda ini. Kamu hanya mencari kematianmu sendiri. Anak laki-laki setengah telanjang itu memiliki senyuman menghina di wajahnya. Dia tidak menaruh perhatian pada pihak lain. Namun, Chen Siu-Siu menjadi semakin bingung. Saat ini, wajahnya berubah drastis. Bekas keringat harum sudah merembes keluar dari pipinya. Setiap kali dia memblokir, dia akan mengambil langkah mundur. Dalam sekejap mata, dia hampir sampai di tepi ring. Pihak lain bersikap main-main. Saat ini, dia berhenti dan menatapnya dengan dingin. Akhirnya bisa mengatur nafas, Chen Siu-Siu sudah terengah-engah dan mengeluarkan keringat harum. Bagaimana, adik perempuan? Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Belum terlambat untuk mundur sekarang. Kembalilah bersamaku. Saya jamin Anda akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Anak laki-laki itu bertanya lagi. Pei, kenapa kamu tidak mati saja? Chen Siu-Siu tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengannya. Pada saat ini, Luoping dan yang lainnya juga tiba di tepi pagar pembatas ring. Sepupu Siu-Siu, tenanglah. Jangan panik. Panik hanya akan membantu lawan. Luoping mengingatkan. Aku tahu, sepupu ping. Chen Siu-Siu akhirnya mengungkapkan senyuman. Rasanya seperti seratus bunga bermekaran, seperti bidadari yang turun. Melihat ini, anak laki-laki diseberang dengan dingin mendengus dan melihat ke arah orang di bawah ring. Bibir merah, gigi putih, alis seperti pedang, mata berbintang, dan wajah seperti batu giok, tampan dan percaya diri. Kemarahan muncul di hatinya tanpa alasan. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjang di tangannya dan menyerang lagi. Teknik pedang kekuatan ketuhanan sembilan kali lipat, kekuatan ketuhanan ganda. Bocah setengah telanjang itu meningkatkan transmisi trukinya lagi. Tiba-tiba, dua cahaya putih yang saling terkait muncul di permukaan pedang. Mereka terjalin satu sama lain dan berenang berkeliling. Kali ini, kekuatan pedangnya meningkat 20%. Wajah anak laki-laki setengah telanjang itu menunjukkan senyuman yang sinis dan menghina. Ketika Chen Siu Siu melihat perubahan gerakan lawannya, serta peningkatan kekuatan dan tenaga, dia segera menjadi berhati-hati dan tidak berani gegabuh. Dia juga menampilkan teknik pedangnya yang terkuat. Teknik pedang Feng Yi, lingkaran sayap Phoenix, bulu memenuhi langit dan menghancurkan debu. Level Chen Siu Siu saat ini masih belum mampu memancarkan truki, jadi gerakan yang dia tunjukkan hanya memiliki bentuk, tapi tidak memiliki makna. Pedang itu menari dengan cepat, bergegas dan berputar. Itu aneh dan rumit, membuat lawan tidak bisa melihat jalur teknik pedang. Terlebih lagi, pedang tersebut memiliki kekuatan lembut yang dapat mengimbangi sebagian kekuatan lawan. DENTANG Ketika kedua pedang itu bersentuhan satu sama lain, Chen Siu Siu masih merasakan lengannya mati rasa. Dia segera menggerakkan pedangnya dan mengarahkan pedang lawannya sepanjang jalurnya, menghindari dampak langsung dari kekuatan tabrakan. Bocah setengah telanjang itu sedikit terkejut. Karena teknik pedangnya terutama mengembangkan truki, setiap gerakan yang dia tunjukkan akan melepaskan truki dalam jumlah tak terbatas. Selain itu, kekuatan setiap gerakan akan jauh lebih tinggi dari gerakan sebelumnya. Biasanya orang yang bertarung dengannya tidak akan bisa bertahan lama. Mereka akan kelelahan dan lengan mereka lemas. Saat ini, mereka akan berada di bawah kekuasaannya. Dengan menampilkan jurus kedua sekarang, dia sudah memikirkan lawannya secara tinggi. Bagaimanapun, kekuatan seorang wanita pada awalnya lemah. Dia tidak menyangka teknik pedang lawannya akan menjadi jalan yang sangat lembut. Menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan, itu sepenuhnya mengimbangi sebagian besar kekuatannya, jadi dia tidak menerima kerusakan apapun. Pikiran anak laki-laki itu berpacu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meningkatkan kekuatannya. Saat kedua pedang itu bertabrakan, percikan api sudah berterbangan ke segala arah. Cahaya dan bayangan melintas dengan cepat. Bagaimanapun, Chen Xiu-xiu adalah seorang wanita. Dari segi kekuatan, dia awalnya kalah dari seorang pria. Setelah pertarungan sengit, kekuatan fisiknya sudah kurang dari 30 persen. Sepupu Xiu-xiu, kamu tidak bisa mengalahkannya. Sebaiknya kamu mengaku kalah. Kalau tidak, kamu akan terluka. Luoping berkata dengan cemas di bawah panggung. Dia tidak ingin melihat Chen Xiu-xiu terluka parah karena dia terlalu mementingkan menang atau kalah. Saat ini, Chen Xiu-xiu sudah tidak memiliki kekuatan dan waktu ekstra untuk membalasnya. Namun, dia tidak berniat berhenti. Huh, meski kamu menolak, kamu tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu dikalahkan. Bocah setengah telanjang itu membuka mulutnya lagi. Dengan senyuman garang, dia mengerahkan gerakan tubuhnya hingga batasnya. Dalam situasi di mana Chen Xiu-xiu tidak dapat bereaksi, dia datang ke belakangnya dan hendak menusuk jantungnya dari belakang dengan pedangnya. Ketika Chen Xiu-xiu melihat lawannya menghilang di depan matanya, dia tahu itu tidak baik. Dia segera menggunakan gerakan tubuh asap mengambang untuk menghindar ke kiri. Dengan suara, Chi, luka dalam terjadi di lengan kanannya. Darah tiba-tiba menyembur keluar dan mewarnai separuh pakaiannya menjadi merah. Kemudian, itu mengalir ke lengan gantungnya, mengalir ke pedang, menetes ke atas panggung, dan juga menetes ke jantung Luoping. Sepupu Xiu-xiu, cepat akui kekalahan. Patuhlah. Luoping dengan lembut membujuk. Chen Xiu-xiu terbatuk pelan dan mengarahkan ujung pedangnya ke tanah. Melihat anak laki-laki murung yang berdiri di depannya, dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata, aku mengaku kalah. Ekspresi anak laki-laki itu tidak berubah. Namun, ketika Chen Xiu-xiu berbalik dan hendak menuruni panggung, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Tangan yang tersembunyi di balik lengan panjangnya sedang memegang anak panah. Meskipun sebagian besar perhatian Luoping dan yang lainnya tertuju pada Chen Xiu-xiu, beberapa orang masih memperhatikan gerakan anak laki-laki itu. Suara mendesing. Kakak kedua, hati-hati. Itu adalah teriakan cemas dari kakak Chen Tong dan suara anak panah yang ditembakkan. Dalam sekejap mata, Luoping memeluk Chen Xiu-xiu dan kemudian menggunakan, gerakan tubuh asap mengambang, hingga batasnya, nyaris menghindari serangan fatal anak panah tersebut. Namun paha Chen Xiu-xiu masih tergores. Setelah menstabilkan tubuhnya, Luoping segera merobek lengan bajunya dan membalut luka Xiu-xiu untuk menghentikan darah mengalir keluar. Kemudian, dengan wajah penuh amarah, dia menatap tajam ke arah anak laki-laki setengah telanjang yang sudah turun dari panggung. Melihat ini, anak laki-laki itu mendengus dan berkata, anggaplah dirimu beruntung. Jika kamu punya nyali, lakukan pertandingan kualifikasi, denganku. Jika tidak, maka berlututlah sekarang, bersujud beberapa kali, lalu pergi dari sini. Saat Luoping selesai berbicara, Zhao Jiangbo, Zhao Jiangtau, Chen Tong, dan Luo Yun Tian bergerak dan memblokir jalan keluar anak setengah telanjang itu, mencegahnya melarikan diri. Bocah setengah telanjang itu melihat bahwa satu master bela diri puncak dan tiga master bela diri menengah bukanlah orang-orang yang bisa dia lawan. Saat dia hendak melaporkan ke tribun penonton bahwa seseorang telah mengabaikan peraturan dan menindasnya dengan angka, dia melihat manajer Li berbalik dan pergi. Kursi Markis dan berbagai penguasa kota sudah kosong. Sial, apakah orang-orang ini punya pendukung? Jangan bertindak sembarangan, jika Anda melanggar aturan kompetisi, Anda harus menanggung akibatnya. Tak punya pilihan, bocah setengah telanjang itu hanya bisa berpura-pura tenang dan menyebutkan aturan kompetisi. Di masa lalu, pihak lain akan mundur saat menghadapi kesulitan. Aturan, Anda masih punya wajah untuk membicarakan peraturan. Jika satu pihak kebobolan, pihak lain tidak dapat menyerang. Bukankah itu aturannya? Untungnya adikku baik-baik saja. Kalau tidak, tubuhmu pasti sudah dingin sekarang. Kami tidak punya niat lain untuk menghentikanmu. Karena sepupu ping sudah memberikan tantangan kepadamu, kamu harus menerimanya. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Wajah centong dipenuhi amarah. Ketika dia memikirkan serangan diam-diam dari pihak lain, dia ingin segera membunuhnya. Namun, jika dia benar-benar melakukan itu, meskipun dia adalah cucu Markis, akan sulit untuk dijelaskan. Kamu yakin tidak bercanda, Anda ingin prajurit bela diri melakukan, pertandingan kualifikasi, dengan saya. Ketika bocah setengah telanjang itu mendengar bahwa tujuan sebenarnya pihak lain adalah mengadakan, pertandingan kualifikasi, dia menghela nafas lega. Namun, ketika dia melihat batang bambu di pinggang Luoping, yang menandakan bahwa dia adalah seorang prajurit bela diri, dia tidak dapat mempercayainya. Benar, aku adalah seorang pejuang bela diri. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Aku pasti akan menghajarmu. 24. Ketika pemuda setengah telanjang mendengar ini, dia benar-benar lupa tentang situasinya saat ini, dan tertawa tanpa kendali. Pertandingan eliminasi, Luoping dan Zhang Juyin ditonton oleh banyak orang, tetapi lebih banyak lagi yang tidak melihatnya. Pemuda setengah telanjang adalah salah satu dari mereka yang tidak menonton, itulah sebabnya dia sangat menghina. Beberapa penonton yang mengetahui kekuatan Luoping yang sebenarnya memandang pemuda setengah telanjang itu seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot, menunjukkan tatapan simpatik. Jika kamu tidak percaya padaku, terimalah tantangannya. Luoping mendesak lagi. Oke, Tuan muda ini setuju. Tapi waktu pertandingannya, mari kita atur sebelum final. Oke, sesuai keinginanmu, pertandingan penyisihan akan diadakan sebelum final. Sepupu Jiangbo, bolehkah saya menyusahkan Anda untuk menulis perjanjian untuk dia tanda tangani, jangan sampai dia menarik kembali kata-katanya. Saya ingin membawa sepupu Siu-Siu kembali untuk mengobati lukanya. Oke, kamu duluan. Setelah berbicara, Luoping membawa Chen Siu-Siu dan pergi, bersiap untuk kembali dan memberikan obat pada lukanya. Adapun Zhao Jiangbo dan yang lainnya, mereka tetap tinggal untuk menonton tanda pemuda setengah telanjang. Meski bukan perjanjian hidup dan mati, namun tetap bisa membatasi pihak lain untuk mencegahnya mengingkari janjinya. Luoping buru-buru membawa Chen Siu-Siu kembali ke rumah. Saat ini, karena kelelahan akibat pertandingan, Chen Siu-Siu tertidur. Dengan lembut menempatkannya di tempat tidur, dia mulai mencari obat sakit emas. Saat ini, Singer sudah menyiapkan handuk panas dan mulai membantu menyeka lukanya. Setelah dupa, lukanya diobati, tetapi Chen Siu-Siu masih belum bangun. Wajahnya pucat dan dia tampak lelah. Karena itu, Luoping duduk di samping tempat tidur dan menemaninya, memegang erat tangannya, tidak melepaskannya sedikitpun. Ah! Setengah jam kemudian, Chen Siu-Siu mengerang dan perlahan membuka matanya. Dia menoleh dan melihat Luoping tersenyum padanya, memegang tangannya dengan kedua tangannya. Dia tersenyum manis dan bertanya, Sepupu Ping, sudah berapa lama aku tidur? Kamu tidur hampir setengah jam. Luoping menjawab dengan lembut. Ah! Aku tidur lama sekali. Kalau begitu Sepupu Ping, maukah kamu melewatkan pertandingan sore itu? Karena dia terlalu bersemangat, dia hampir duduk, sekali lagi mempengaruhi lukanya, menyebabkan dia meringis kesakitan. Jangan bergerak, berbaringlah. Jangan khawatir. Saat aku menggendongmu kembali, kompetisi belum berakhir. Ini masih awal. Aku menemanimu. Luoping membantunya berbaring lagi, menutupinya dengan selimut dan duduk. Sepupu Ping, orang itu sangat kuat. Meski tidak sekuat Zhang Juyin, namun kekuatannya sangat kuat. Apalagi kekuatan ilmu pedangnya sangat kuat. Saat kamu bertarung dengannya, kamu harus berhati-hati. Meskipun Chen Siu Siu tahu bahwa kekuatan Luoping saat ini cukup untuk menghancurkan seorang master bela diri puncak, dia tetap mengingatkannya. Jangan khawatir, orang ini tidak berbahaya bagiku. Saat itu, aku akan membuatnya menyesali perbuatannya hari ini. Puci. Chen Siu Siu tiba-tiba tersenyum, memperlihatkan lesung pipit yang dalam di pipinya. Di antara matanya yang cerah dan giginya yang putih, terdapat pesona yang tak terlukiskan. Apa yang salah? Apa yang lucu? Menurutku kamu cukup manis jika kamu serius dan lembut. He he, terima kasih atas pujiannya. Baiklah, Sepupu Siu Siu, istirahatlah yang baik. Aku akan pergi ke kompetisi. Aku akan datang dan menemuimu setelah kompetisi. Semoga berhasil, Sepupu Ping. Saya harap Anda menang dan kembali dengan penuh kemenangan. Aduh. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk menyemangatinya, hanya untuk merasakan sakit yang menusuk. Baiklah, hati-hati. Aku pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Melihat sosok yang pergi, Chen Siu Siu tersenyum manis. Kemudian, dia menatap tirai di tempat tidur tanpa berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Awalnya, Luo Ping adalah angkatan keempat yang bertarung di sore hari. Jika bukan karena peraturan kompetisi yang mengharuskan seluruh peserta berkumpul di area yang ditentukan, dia akan menemani sepupunya lebih lama. Kini, dia hanya bisa pergi ke tempat berkumpul dulu. Sesampainya di arena, Luo Yun Tian dan yang lainnya bertanya tentang situasi Chen Siu Siu saat ini. Setelah mengetahui bahwa dia baik-baik saja, mereka mengobrol dan menunggu kompetisi dimulai. Pukul 1 siang, kompetisi resmi dimulai. Luo Ping tersenyum dan berjalan menuju arena. Saat ini, sudah ada seorang pria galak berdiri di sana. Dia memiliki dahil lebar dan wajah persegi dengan alis tebal dan mata bulat. Wajahnya tegas dan dia tinggi serta kuat. Tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan otot-ototnya yang meledak-ledak. Tangan mengnan kosong dan dia tidak memiliki senjata apapun. Dia berdiri di sana dengan tenang seperti gunung yang megah. Melihat Luo Ping berdiri diam, pria galak itu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras, Namaku Gengsi. Aku tinggal di pedesaan, karena keluarga ku tidak memiliki panduan rahasia seni bela diri untuk aku latih. Aku hanya bisa berlatih tubuhku sejak muda. Aku berlatih teknik tinju, tinju macan hitam, yang bahkan diketahui oleh anak berusia 3 tahun. Saat aku bertarung, aku tidak menggunakan senjata apapun. Tinjuku tidak terkalahkan. Pria galak itu memandang Luo Ping lagi dan melanjutkan, saya melihat tubuh Anda kurus dan lemah. Saya rasa Anda tidak dapat menerima lebih dari beberapa tinju saya. Anda harus mengaku kalah. Meskipun tubuh Luo Ping sudah sangat kuat, dia tidak memiliki tubuh yang berotot. Dibandingkan pria galak di depannya, dia memang cukup lemah. Merasakan ketulusan dalam nada suara pria galak itu, Luo Ping tersenyum dan berkata, Terima kasih saudara Geng. Meski tubuhku tidak bisa dibandingkan dengan saudara Geng, aku tetap berharap bisa bertarung secara nyata. Saat dia berbicara, dia melemparkan pedang ke belakangnya ke tepi arena. Pedang kelas 1 dari sebelumnya hancur dalam pertarungan dengan Zhang Juin. Pedang ini diberikan oleh ayahnya. Itu juga merupakan senjata kelas 1. Pria galak itu sedikit terkejut. Saudara Luo, kamu ingin melawanku tanpa senjata. Anda akan dirugikan. Bagaimana kalau begini, aku hanya akan menggunakan satu tangan dan satu kepalan saja. Saat dia berbicara, dia meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya. Luo Ping memandang pria galak itu dan tersenyum tak berdaya. Pantas saja dia dipanggil Geng Si. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mengubah pikiran lawannya, dia tidak mengatakan apapun lagi. Saudara Geng, ayo kita mulai. Begitu dia berbicara, keduanya bergerak pada saat bersamaan. Melihat lawannya menggunakan teknik tinju, Luo Ping juga menggunakan define apevis. Dalam sekejap mata, dua kepalan tangan, satu besar dan satu kecil, bertabrakan. Dengan Peng, keduanya berpisah dan mundur dua langkah. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Bagi pria galak, meskipun dia hanya berlatih tinju macan hitam, yang paling dasar, dia telah berlatih selama lebih dari 10 tahun dan sudah berada di puncak kesempurnaan. Terlebih lagi, kekuatannya sangat kuat. Kekuatan lengannya setidaknya 8 hingga 900 pound. Namun lawannya mampu menerima pukulannya dengan tubuh kurus tersebut. Dalam pikiran Luo Ping, karena dia memakan, pil penguat roh, dari tuan lamanya maka potensi tubuhnya terstimulasi. Lawannya tidak memiliki pil yang menantang surga, tapi dia masih memiliki kekuatan lengan seperti itu. Jelas sekali bahwa dia telah berlatih keras. Keduanya punya pikiran masing-masing, tapi mereka tidak berbicara dan terus bertarung. Meskipun, tinju macan hitam, adalah teknik dasar tinju, geng Z telah mempraktikannya selama lebih dari 10 tahun. Setiap pukulan mengandung pemahaman dan perluasannya sendiri. Meskipun Luo Ping hanya berlatih tinju kera ilahi, untuk waktu yang singkat, itu masih merupakan teknik tinju kelas 2. Selain itu, fokusnya pada kekuatan dan fleksibilitas. Kedua teknik tinju mereka memiliki kelebihannya masing-masing, tetapi pada saat ini, keduanya seimbang. Saat tinju mereka bertabrakan, itu adalah benturan kekuatan. Meng Nan tidak peduli dengan janjinya untuk menyerah. Dia mengepalkan kedua tangannya, masing-masing tinjunya menciptakan angin. Peng, 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 tinju mereka terus-menerus mengeluarkan suara. Mereka tidak menggunakan teknik gerakan apapun dan hanya membenamkan diri dalam pertarungan kekuatan. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari 50 pukulan. Seolah-olah mereka sudah mendiskusikannya sebelumnya. Setelah bertukar pukulan sekali lagi, keduanya diam-diam mundur dua langkah dan berhenti. Pria galak itu tiba-tiba tertawa nakal, kakak Luo, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki kekuatan sebesar itu dengan tubuh sekecil itu. Aku sangat mengagumimu. Lalu dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Saudara geng, Anda menyanjung saya. Saya hanya meminjam beberapa faktor eksternal untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Berbeda dengan Anda, saudara geng, Anda memperolehnya melalui kerja keras Anda sendiri. Saudara geng, andalah yang pantas saya kagumi. Luo Ping juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Tidak, tidak, tidak. Kakak Luo layak mendapatkan kekagumanku. Saudara geng pantas mendapatkan kekagumanku. Saudara Luo pantas mendapatkan kekagumanku. Saudara geng pantas mendapatkan kekagumanku. Apakah kamu sudah selesai? Kami di sini untuk menonton kompetisi, bukan untuk melihat kalian saling menyanjung. Apakah kalian akan bertarung atau tidak? Penonton tidak tahan lagi dan mengirimkan perwakilan untuk mengkritik mereka. Keduanya di atas panggung berhenti dan merapikan pakaian mereka. Mereka menggelengkan kepala dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian mereka melihat ke arah penonton secara bersamaan. Siapa yang berteriak? Pria galak itu sangat marah. Meskipun usianya baru 15 tahun, dia memiliki aura yang mendominasi dalam dirinya. Sua, penonton bergerak mundur, menciptakan area melingkar. Seorang pria bermata segitiga, hidung cekung, mulut lancip, dan wajah mirip monyet berdiri sendirian di sana. Dia berbalik dan mengutuk, Sial, aku telah dihianati. Hati orang-orang sudah tidak seperti dulu lagi. Lalu dia berbalik dan tersenyum. Dia tidak terlihat marah sama sekali. Ekspresinya berubah begitu cepat hingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Hei hei, kakak Meng, harap tenang. Akhir-akhir ini aku demam dan pikiranku tidak jernih. Aku bahkan tidak tahu apa yang kubicarakan. Apa aku menyinggung perasaanmu? Jika aku melakukannya, aku akan segera nyahlah. Dia ingin pergi setelah berbicara. Berhenti, apa aku bilang kamu boleh pergi? Gengzi berteriak. Pria bermata segitiga itu baru saja mengambil dua langkah ketika mendengar suara itu. Dia segera berhenti dan berbalik, hanya untuk melihat Mengzi melambai padanya. Dia dengan enggan berjalan ke tepi ring dan berdiri di sana, gemetar. Saudara Luo, bagaimana kamu ingin menghadapi bocah ini? Kita tidak bisa menghajarnya begitu saja, kan? Gengzi bertanya pada Luo Ping. Pria bermata segitiga itu begitu ketakutan hingga kakinya menjadi lunak dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia telah melihat kekuatan tinju Mengzi. Jika dia dipukuli, seluruh tubuhnya akan lumpuh. Saudara Geng, menurutku, biarkan dia berlari beberapa putaran mengelilingi panggung dan berteriak, Geng Ping perkasa. Bagaimana menurutmu? Dia tahu bahwa Mengzi adalah orang yang baik dan tidak pandai menindas orang lain. Luo Ping hanya bisa menggantikannya dan menjadi orang jahat. Bagus, itu ide yang bagus. Meng Nan tertawa bodoh, lalu mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Tapi bagaimana jika dia melarikan diri? Persaingan kita belum berakhir, kita tidak bisa mengawasinya. Sederhana saja, kita dapat menemukan seseorang untuk mengawasinya. Saudara Geng, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu kenal? Jika tidak, aku dapat membantumu menemukan seseorang. Luo Ping berkata tanpa mengubah ekspresinya. Tidak perlu mencari seseorang, kami akan membantu mengawasinya. Jika dia mencoba lari, kami akan menangkapnya. Ya, kami akan membantu mengawasinya. Penonton tidak pernah mengira hal-hal itu kecil. Mereka menambahkan bahan bakar ke dalam api dan dengan senang hati membantu orang lain. Itu bagus. Apakah kamu mendengarku? Berlari 10 putaran mengelilingi panggung? Tidak, 15 putaran. Pada saat yang sama, teriakan namaku dan nama saudara Luo. Pergi. Pria bermata segitiga itu melihat bahwa dia tidak perlu dipukuli, jadi dia tidak berani ragu. Dia lari seperti kepulan asap, menyebabkan penonton tertawa. Semua orang melihat seorang pria dengan mulut lancip dan pipi monyet berlari mengelilingi panggung. Dia bahkan berteriak, Geng si perkasa, Luo Ping perkasa. 25. Menarik pandangan mereka, Luo Ping dan Geng si berbasa-basi dan mulai bertarung lagi. Harimau hitam meninggalkan gua. Geng si berteriak dan meninju. Tinjunya cepat dan ganas, seperti pisau panas menembus mentega. Luo Ping juga tidak lambat. Dia menggunakan tinju lengan kera ilahi, dan kedua tinju itu bertabrakan lagi. Pada saat ini, Geng si menggunakan langkah rantai untuk bergerak di belakangnya. Harimau hitam mencuri hati. Dengan teriakan lainnya, tinju Geng si langsung mengarah ke punggung Luo Ping. Luo Ping tersenyum dan menggunakan teknik asap mengambang untuk menghindari serangan itu dengan mudah. Kemudian, tanpa henti, dia muncul di samping Geng si dan tiba-tiba menyerang. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan menggunakan Wandering Cloud Palem. Angin awan ringan. Telapak tangan Luo Ping mengenai bahu Geng si. Geng si terhuyung dan hampir terjatuh. Geng si tidak mengerti. Kekuatan mereka hampir sama. Bagaimana dia bisa kehilangan keseimbangan setelah terkena telapak tangan? Faktanya, jurus Light Cloud Breeze, terutama menggunakan telapak tangan untuk menyerang musuh. Ia menggunakan cara yang lembut dan lembut untuk mengalahkan yang keras. Setelah menenangkan diri, Geng si sekali lagi mengayunkan tinjunya untuk menyerang. Segala macam gerakan tak terduga dilontarkan satu demi satu. Luo Ping, sebaliknya, mengandalkan keunggulan teknik gerakannya dan efek balasan, Geng si untuk menerima serangan. Tidak lama kemudian, dia sudah berada di atas angin. Setelah lebih dari 20 putaran, Luo Ping melihat waktunya hampir habis. Dia mengambil kesempatan itu dan menjatuhkan Geng si dari panggung. Geng si tidak mengalami depresi sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa, Saudara Luo, kamu benar-benar memiliki keterampilan yang bagus. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi pahlawan yang namanya akan mengguncang dunia. Saudara Geng, kamu menyanjungku. Aku hanya mengandalkan teknik gerakanku untuk menang karena keberuntungan. Saudara Geng, kamu adalah pahlawan yang sebenarnya. Saat penonton mendengar mereka berdua saling menyanjung lagi, mereka semua pergi dengan suara, set. Saudara Luo, karena hasilnya sudah diputuskan, saya akan pamit. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Geng si menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Geng, berhati-hatilah. Kita akan bertemu lagi. Keduanya berpisah. Ping Er. Ayah, mengapa kamu di sini? Ayah, selamat atas kemenanganmu. Wajah Luo Ming Suang penuh dengan senyuman. Dia sangat senang atas kemenangan Luo Ping. Terima kasih, ayah, saya telah bertemu lawan yang kuat kali ini. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Yang bernama Chang Si. Hei, ayah, kamu juga mendengarnya. Setelah mendengar ini, Luo Ping langsung teringat pada pria bermata segitiga itu. Orang itu berlari berkali-kali mengelilingi arena dan bahkan meneriakan namamu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Itu idemu? Bukan, kamu sangat nakal. Luo Ming Suang sepertinya menegurnya, tapi dia sebenarnya menyayanginya. Hei, ayah, aku hanya ingin dia berolah raga. Bukankah sekarang promosi kebugaran nasional sedang populer? Luo Ping tersenyum bodoh. Baik, aku tidak bisa menang melawanmu dalam sebuah argumen. Kamu lanjutkan kompetisinya. Aku akan pergi ke panggung tontonan. Ayah, hati-hati. Tidak lama kemudian, kompetisi putaran kedua dimulai. Luo Yunyu ada di antara mereka. Setelah dia memasuki ring, dia melihat seorang pria terpelajar dan tampan berjalan ke atas ring. Dia lembut, halus, dan memiliki ciri-ciri yang halus. Dia tampak seperti pohon giyok yang tertiup angin. Dia mengenakan jilbab ulama berwarna hijau, jubah putih, dan memegang kuas panjang di tangannya. Berdiri di sana, dia menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Luo Yunyu pun tercengang. Dia bahkan tidak berkedip. Sambil tersenyum hangat, lelaki tampan itu berkata, Nona, Nona, bolehkah kita memulai kompetisinya? Luo Yunyu kembali sadar dan tersenyum canggung. Dia memainkan cambuk tujuh bagian di tangannya untuk menyembunyikan kegilaannya. Nona, bolehkah saya bertanya apakah kita bisa memulai kompetisinya sekarang? Melihat wanita di seberangnya masih terdiam, pria tampan itu mau tidak mau bertanya lagi. Kompetisi, oh, Anda boleh, boleh mulai. Meskipun dia mendengar pemuda di seberangnya berbicara, dia tidak memperhatikan isinya. Sekarang setelah dia mendengar pertanyaan itu lagi, dia tahu bahwa kompetisi dapat dimulai. Mendengar hal tersebut, pria tampan itu mengulurkan tangan kanannya. Nona, tolong lakukan langkah pertama. Lalu dia berdiri diam. Mendengar ini, Luo Yunyu tidak membantah. Dia melambaikan cambuk tujuh bagian di tangannya ke udara. Dengan retakan yang tajam, dia menggunakan teknik cambuk, soul hooking. Kemudian, dengan jentikan cambuk, dia mengarahkannya ke pergelangan tangan lawannya. Bayangan cambuk menembus udara. Jika cambuk ini mendarat di pergelangan tangannya, tulang pergelangan tangannya akan hancur. Melihat hal tersebut, pria tampan itu tidak panik sama sekali. Dia mengangkat kuas di tangannya dan memblokirnya. Memukul. Cambuk lembut mengenai sikat dan mengeluarkan suara. Suara keras. Kemudian, ia dengan cepat mundur dan tidak kusut dengan sikatnya. Kemudian, cambuk kedua, cambuk ketiga, cambuk ke sepuluh datang satu demi satu. Jentik, potong, angkat, dan sapu digunakan satu demi satu, namun semuanya dengan mudah diblok oleh lawannya. Hal ini membuat Luo Yunyu terkejut. Dia tidak bisa tidak berpikir lebih tinggi tentang lawannya. Dia baru berusia 16 atau 17 tahun dan tidak terlihat seperti murid dari keluarga besar. Untuk bisa memiliki kekuatan seperti itu, dia murni berbakat. Luo Yunyu memegang cambuk tujuh bagian di tangannya, sementara lawannya hanya memegang cambuk yang sedikit lebih panjang. Dalam hal jangkauan serangan, dia bisa mengabaikan lawannya dan menyerang secara membabi buta. Itu adalah kebenarannya. Namun, lawannya tidak bisa diremehkan karena mampu bertahan dalam waktu yang lama. Setelah sepuluh cambukan, Luo Yunyu tiba-tiba mengubah gaya serangannya. Dia tidak lagi menyerang pergelangan tangan dan sikatnya, tapi dengan jentikan cambuknya, dia langsung menuju ke leher lawannya. Melihat hal tersebut, pria tampan itu langsung menggunakan teknik tubuhnya untuk menghindar. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan dengan kuat meraih ujung cambuk yang lain. Keduanya masing-masing memegang satu ujung dan mengerahkan kekuatan pada saat yang bersamaan. Di bawah tekanan kekuatan, keduanya tiba-tiba bergerak ke kiri, lalu ke kanan, terus bergerak di dalam ring. Setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, pria tampan itu tiba-tiba berhenti mengerahkan tenaga. Sebaliknya, dia bergerak mengikuti gerakan cambuk panjang dan dengan cepat mendekati Luo Yunyu. Sesaat, dia sudah berada tepat di depannya. Melihat wajah tampan di depannya, Luo Yunyu sebenarnya mundur dengan malu-malu. Sayangnya, dia melakukan kesalahan. Kakinya terpelintir dan dia akan terjatuh telentang di atas ring. Anak laki-laki cantik itu buru-buru menggunakan gerakan tubuhnya, dan dengan kecepatan kilat, dia meraih lengannya dengan satu tangan dan dengan cepat berputar ke belakangnya dengan tangan lainnya, memeluk pinggangnya. Pada saat ini, waktu seakan berhenti dan dunia seakan terdiam. Hanya pria dan wanita di atas ring yang mengeluarkan suara nafas ringan. Buk, buk, buk. Luo Yunyu sepertinya mendengar suara jantungnya berdetak kencang. Matanya yang indah menatap lekat-lekat ke wajah di depannya, seolah melihat masa depan yang indah. Tidak dapat mengendalikan dirinya, dia perlahan menutup matanya. Luo Yunyu hanya berharap waktu tidak mengalir dan pemuda itu akan mengambil inisiatif. Hei, Nona. Merindukan, mengapa kamu tertidur? Tidak nyaman tidur seperti ini. Sebaiknya aku menurunkanmu ke tanah. Ah, tidak usah. Aku sudah bangun. Terima kasih. Luo Yunyu segera bangkit dan meninggalkan sisi pemuda itu. Dia merapikan pakaiannya dan menoleh ke samping karena malu. Nona, pertandingan kita belum berakhir. Tidak perlu melanjutkan. Aku tidak bisa mengalahkanmu sama sekali. Lagipula, kamu bahkan sudah menggunakan jurus seperti itu. Bagaimana kita bisa terus bertarung? Langkah apa itu? Kenapa aku tidak tahu? Ayah, bodoh sekali. Sepertinya kamu sangat ingin menang. Apakah kemajuan itu penting bagimu? Nona muda, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ayahku terbaring di tempat tidur dan di ambang kematian. Satu-satunya harapannya adalah aku dapat memperoleh kualifikasi untuk maju dan berpartisipasi dalam kompetisi harimau naga di ibu kota negara bagian. Itu sebabnya aku telah menyinggung Nona muda. Saya benar-benar minta maaf. Mohon maafkan saya. Jadi dia sangat berbakti. Dia sopan, berbakti, dan tampan. Bagaimana bisa ada pria yang begitu sempurna di dunia ini? Merindukan, merindukan. Anak laki-laki cantik itu mengangkat kepalanya dan melihat pihak lain tersenyum bodoh sambil menatap lurus ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Oh, kamu sangat berbakti. Aku bersedia mengaku kalah. Pipi Luo Yunyu memerah saat dia berbicara dengan malu-malu. Terima kasih atas bantuanmu. Namaku Liu Wenyuan. Kamu bisa memanggilku kakak Liu. Ya, kakak Liu. Namaku Luo Yunyu. Kamu bisa memanggilku Yunyu atau Yue, R. Baiklah, Yunyu. Ayo turun. Keduanya berjalan menyusuri ring berdampingan, meninggalkan kerumunan penonton yang tercengang karena tidak percaya. Baru beberapa saat kemudian penonton bereaksi. Sial, dunia macam apa ini? Kamu sebenarnya bisa berkencan dalam sebuah kompetisi. Bukankah ini menyiksa kita, anjing lajang? Mengapa? Kenapa cowok ganteng selalu punya cewek yang suka sama mereka? Apapun yang mereka lakukan, bahkan di kompetisi. Mau bagaimana lagi? Dunia saat ini tidak hanya menghargai seni bela diri dan uang, tapi ini juga merupakan era di mana penampilan adalah hal yang penting. Sepupu Siu Siu, aku kembali. Begitu dia memasuki ruangan, Luo Ping berteriak. Saat dia berjalan mendekat, dia melihat singer juga ada di sini. Dia mengobrol gembira dengan Chen Siu Siu, tapi dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tuan muda. Sing, R. buru-buru berdiri dan membungkuk. Luo Ping menganggupkan kepalanya. Apa yang kalian bicarakan? Karena kamu sangat bahagia, ceritakan padaku. Biarkan aku bahagia juga. Luo Ping duduk di samping tempat tidur dan memegang tangan Chen Siu Siu sambil bertanya. Tidak banyak, hanya beberapa hal cewek. Oh benar, Sepupu Ping, bagaimana persainganmu? Apakah kamu menang? Siu Siu buru-buru mengganti topik dan tersenyum pada singer, yang berdiri di belakang Luo Ping. Tentu saja aku menang. Setelah menonton kompetisi Sepupu Yunyu, aku di sini untuk menemanimu. Sepupu Ping sangat luar biasa dan penuh perhatian. Oh benar, bagaimana kompetisi Sepupu Yunyu? Chen Siu Siu mulai bertingkah genit. Saat ini, singer diam-diam meninggalkan ruangan. Dia, he he, dia sekarang dikelilingi oleh kebahagiaan dan rasa manis. Hem, apa maksudmu? Luo Ping kemudian menceritakan apa yang terjadi pada Luo Yunyu di atas panggung. He he he, Sepupu Yunyu sangat lucu. Dia hanyalah orang bodoh yang dilanda cinta. Ayo. Setelah mendengar ini, Chen Siu Siu tertawa terbahak-bahak, yang mempengaruhi lukanya lagi. Luo Ping melihat senyum indah sepupunya dan juga tertawa. Sama seperti ini, keduanya mengobrol selama satu jam penuh. Baiklah, Sepupu Siu Siu, istirahatlah yang baik. Setelah pertempuran sebelumnya, saya merasa kekuatan saya meningkat. Sekarang saya ingin mengolah dan menstabilkannya. Luo Ping khawatir tubuh lemah Chen Siu Siu tidak akan tahan jika mereka terus mengobrol, jadi dia angkat bicara. Ya, Sepupu Ping, pergilah dan berkultivasi. Kamu tidak perlu menemaniku. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Chen Siu Siu menjawab dengan patuh. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Istirahatlah yang baik. Hubungi singer jika kamu butuh sesuatu. Setelah menutupinya dengan selimut, Luo Ping meninggalkan ruangan dan langsung menuju lapangan seni bela diri. Setelah pertarungan hidup dan mati dengan Zhang Juyin, serta konfrontasi dengan gengzi, Luo Ping memiliki pemahaman di dalam hatinya. Dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk berkultivasi. Keinginannya akan kekuatan sangat kuat sekarang. Entah itu ancaman dari klan Zhang atau cedera sepupunya, dia dengan jelas memahami bahwa hanya dengan kekuatan besar dia dapat melindungi dirinya sendiri dan orang yang dicintainya. Dengan pemikiran ini, dia tanpa sadar tiba di bidang seni bela diri. Dia diam-diam berdiri di sana selama 15 menit, menenangkan dirinya dan mengingat pertempuran sebelumnya. Kemudian, dia mulai berlatih jurus kedua teknik telapak tangan, Drifting Cloud Palem, dan jurus kedua teknik pedang, Skylight Cloud Shadow. Dia baru saja berhasil mengembangkan jurus kedua dari teknik telapak tangan dan tidak mahir dalam hal itu. Dia harus mempraktikannya sampai sempurna dan dia bisa menggunakannya dengan bebas. Sedangkan untuk teknik pedang jurus kedua, tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Dia harus memperbaikinya agar dia bisa menggunakannya dengan berani dan tanpa khawatir dalam pertempuran. Tentu saja, dia juga berlatih teknik tinju, berharap bisa memahami lebih banyak perubahan. Dia berkultivasi selama lebih dari 4 jam dan baru berakhir pada tengah malam. Lumayan, aku memahami perubahan lain dari teknik tinju dan lebih mahir dalam teknik telapak tangan. Tingkat keberhasilan teknik pedang telah meningkat hingga 70%. 26. Pertandingan saudara Yun Tiantang sama sekali tidak layak untuk ditonton. Itu benar, itu sepenuhnya sepihak. Jika sepupu Yun Tiantang tidak menahan diri, anak master bela diri pemula itu pasti sudah kalah. Luo Yun Feng dan Zhao Jiangtau saling bergema. Namun, situasi di arena lawan tidak terlihat bagus. Anak itu lagi, mengapa gadis-gadis dari klan Luo kita harus bertemu dengannya? Sungguh sial. Jika dia tidak kenal ampun terhadap sepupu Yunpei seperti terakhir kali, maka sepupu Ping, kamu juga bisa melumpuhkannya di kompetisi eliminasi. Tidak mungkin, sepupu Jiangbo, saya bukan seorang, root out profesional. Jika saya melakukan ini terlalu sering, saya akan ketagihan. Haha. Di arena seberang, Luo Yunpei berkeringat deras. Dia memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia hanya bisa bertahan secara pasif dari serangan lawannya. Namun, dengan kepribadiannya yang keras kepala, dia tidak mau langsung mengaku kalah. Terlebih lagi, orang di depannya telah berbicara sembrono padanya. Ini telah menyebabkan dia diliputi amarah. Dia mencoba mengambil kesempatan untuk melukainya, tapi semuanya sia-sia. He he, gadis kecil, kamu tidak punya kekuatan lagi. Akui saja kekalahan dengan patuh dan pulanglah bersamaku untuk menjadi selirku. Bah, hina dan tidak tahu malu. Sebaiknya kau kembali dan bercermin. Sial, kenapa ini terdengar begitu familiar? Benar, gadis kecil itu juga mengatakan hal yang sama. Begitu dia memikirkan Chen Siu Siu, dia langsung memikirkan Luo Ping. Kemarahan yang tak bisa dijelaskan muncul di hati pemuda itu. Dia menjadi sangat marah seolah-olah dia sudah gila. Teknik pedang kekuatan ilahi sembilan kali lipat, kekuatan ilahi ganda. Menggunakan keahlian khususnya, pemuda itu tanpa ampun menebaskan pedangnya ke arah lawannya. Luo Yunpei sudah kelelahan dan tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Dia hanya bisa mengangkat pedangnya dan nyaris tidak bisa menahannya. Pucat! Ah! Luo Yunpei segera terlempar karena kekuatan tumbukan, terbang langsung menuju Luo Ping. Tanpa ragu, Luo Ping segera menggunakan teknik gerakannya secara ekstrim. Saat lawannya hendak terjatuh, dia menangkapnya dengan kuat dan menghindari bahaya cedera serius. Luo Ping, uhuk-uhuk! Anda lagi! Pemuda setengah telanjang juga melihat Luo Ping di bawah panggung dan berkata dengan terkejut. Benar, ini aku lagi. Sayangnya, orang yang kamu lukai juga keluarga ku. Ini adalah kata-kata terakhir yang didengar Luo Yunpei sebelum dia pingsan. Kemudian, Luo Gang bergegas dan membawanya kembali ke Yamen Kabupaten. Karena Luo Yunjue telah berpartisipasi dalam turnamen tersebut tiga kali, dia hanya dapat bertanggung jawab atas urusan keamanan dan militer wilayah tersebut tahun ini. Luo Qiang, sebaliknya, baru berusia 18 tahun dan telah mencapai puncak level prajurit tertinggi. Dia sama sekali tidak memiliki wajah untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Sungguh sial, pantas saja kita berbicara dengan cara yang sama. Kuharap aku tidak bertemu keluargamu lagi. Mereka semua sangat lemah. Bagus sekali. Aku harap kamu masih bisa sombong setelah pertandingan eliminasi. Kami. Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan orang ini dan berbalik untuk pergi. Cek. Pemuda setengah telanjang itu memperlihatkan ekspresi jijik. Sepupu Jiangbo, menurutku saranmu sangat bagus. Kamu tidak boleh berhati lembut saat menghadapi orang seperti itu. Kamu hanya bisa menggunakan kekerasan untuk mengekang kekerasan. Cemerlang. Setelah beberapa hari kompetisi, pertandingan penyisihan antar prajurit telah berakhir. Setelah dua hari pertandingan kebangkitan bagi yang kalah, akhirnya tibalah hari semifinal. Pada saat ini, prajurit yang tersisa di arena pada dasarnya adalah pemenang. Para pejuang yang kalah semuanya telah pergi, mungkin karena mereka tidak ingin merasa sedih di dalam hati. Tak butuh waktu lama hingga tribun penonton dipenuhi berbagai penguasa kota dan markuise. Manager Lee berjalan ke platform tinggi dan melihat seniman bela diri di bawah yang penuh semangat juang dan semangat. Ia kemudian membuka mulutnya dan berkata, Setelah lima hari seleksi, kalian telah berhasil lolos dari babak penyisihan dan babak kebangkitan. Selanjutnya kita akan melakukan pengundian lagi untuk memilih nomor kalian dan melanjutkan ke babak semifinal. Paling banyak selusin putaran sampai 20 pembangkit tenaga listrik terakhir diputuskan. Setelah setiap semifinal, kami akan mengundi lagi. Saya harap semua orang tidak akan lupa. Baiklah, mari kita mulai menggambar banyak. Setelah hampir empat jam, pengundian selesai dan semua prajurit berkumpul kembali. Manager Lee menjelaskan lagi, semifinal tetap berpasangan. Mereka yang tidak lolos otomatis melaju ke babak berikutnya. Setelah babak final, jika pemenangnya kurang dari 20, maka yang kalah di final bisa melanjutkan. Untuk bersaing sampai ada 20 orang. Sekarang, semifinal akan dimulai. Mengikuti perintah manager Lee, kelompok prajurit pertama dari empat peringkat mulai naik ke peron dan memulai pertempuran yang luar biasa. Nomor 69, sepertinya gelombang berikutnya akan naik. Melihat tongkat bambu di tangannya, Luoping berkata dengan santai. Dalam waktu kurang dari satu jam, kelompok prajurit pertama menyelesaikan pertandingan mereka dan kelompok kedua naik. Setelah Luoping naik ke peron, dia melihat lawannya dan merasa sedikit terkejut. Itu sebenarnya adalah seorang gadis muda. Dia berusia sekitar 11 atau 12 tahun dan terlihat lebih muda darinya. Kulitnya lebih putih dari salju dan tampak halus. Berbalut setelan ketat, dia sangat cantik, memperlihatkan sosoknya yang mungil dan sempurna. Luoping tidak bisa menahan senyum pahit. Dia mungkin harus menghancurkannya hari ini. Kiyuli, prajurit bela diri puncak, tolong beritahu aku. Sederhana dan lugas, suara gadis muda itu seperti mata air, menetes dan lembut. Awalnya membuat orang merasa manis dan lembut, namun saat menikmatinya, mereka merasakan langit luas dan awan cerah, membuat orang merasa rileks. Luoping, prajurit bela diri puncak, tolong beritahu aku. Melihat pihak lain begitu sopan, Luoping tidak mau kehilangan muka dan membalas sapaannya. Silakan. Setelah gadis muda itu selesai berbicara, dia menghunuskan, pedang kembar bebek mandarin, miliknya dan bergegas ke depan. Di bawah serangan terus menerus dari kedua pedang, tidak ada celah dan tidak ada celah. Melihat ini, Luoping menghunuskan pedang harta karun, mengejar matahari, dan mulai menggunakan ilmu pedangnya untuk menghadapi musuh. Bright Moon Six Strikers, serangan pertama, Bright Moon Light Before the Bed, Misty Frost on the Ground. Gadis muda itu berteriak dan melepaskan teknik pedang pamungkasnya, menyerang dua titik vital Luoping secara bersamaan, tidak memberikan lawannya kesempatan untuk bertahan hidup. Melihat ini, Luoping menggunakan teknik gerakannya dan menghindar ke samping. Kemudian, dia menggunakan pedangnya untuk memblokir pedang pendek yang menyerang tubuh bagian bawahnya. Dengan suara, dang, dia menangkis pedang pendek itu dan tubuh bagian atasnya juga menghindari serangan itu. Enam serangan bulan terang, serangan kedua, bulan terang terbit dari gunung surgawi, di antara lautan awan tanpa batas. Gadis muda itu tidak berhenti dan menggunakan serangan kedua. Luoping dengan mudah menerobos serangan pedang itu lagi. Apalagi dia hanya bertahan dan tidak menyerang. Melihat hal tersebut, gadis muda itu hanya bisa menyerang lagi. Menggunakan Bright Moon Six Strikers, dia masih tidak bisa melakukan apapun pada lawannya. Saat ini, gadis muda itu menyadari bahwa lawannya tidaklah sederhana. Dulu, mengandalkan Bright Moon Six Strikers, selalu berhasil. Di bawah serangannya yang ganas, cepat, dan tak henti-hentinya, sulit bagi lawannya untuk bertahan lebih dari beberapa ronde. Dia tidak menyangka bahkan setelah menggunakan kenam serangannya, dia masih tidak bisa melakukan apapun pada lawannya. Tidak hanya teknik gerakannya yang fleksibel, dia datang dan pergi sesuka hatinya, kekuatannya luar biasa, dan daya tahannya juga tahan lama. Dengan suara, peng, gadis muda itu melemparkan, pedang kembar bebek mandarin, ke pinggir arena. Kemudian, dia mengeluarkan pedang lembut dari ikat pinggangnya. Pedang lembut ini disebut, Ling Yu. Pedang ini membunuh satu dari dua puluh orang dan melukai lebih dari seratus orang. Gadis muda itu mengingatkannya, suaranya penuh kebanggaan. Mendengar ini, Luo Ping juga terkejut. Berapa umur gadis muda ini? Untuk memiliki rekor pertarungan seperti itu, identitas gadis ini layak untuk dipikirkan. Namun, bagi dirinya saat ini, gadis muda di depannya bukan lagi ancaman. Jika bukan karena dia ingin melatih teknik pedangnya dan menjaga wajah lawannya, dia pasti sudah mengalahkannya. Terima kasih atas pengingatnya. Mari kita mulai. Pedang lembut gadis muda itu bergetar, mengeluarkan suara, sua-sua. Kemudian, dia menyerang secara horizontal. Melihat ini, Luo Ping menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar lagi. Sebelum dia bisa berhenti, dia menemukan bahwa pedang lembut itu sekali lagi menyerang dalam bentuk busur yang aneh. Dia hanya bisa terus menghindar. Namun, lintasan pedang lembut itu terlalu sulit untuk diprediksi. Meski mengandalkan teknik gerakannya untuk menghindar, lengannya masih terpotong. Merasakan ledakan rasa sakit, Luo Ping menggunakan teknik gerakannya hingga batasnya dan melarikan diri dari jangkauan serangan. Senjata kelas satu lainnya, apakah semuanya tidak berharga? Melihat ini, gadis muda itu tidak mendesak. Sebaliknya, dia berhenti dan menatap lawannya tanpa ekspresi. Luo Ping melihat lukanya, itu tidak terlalu dalam, jadi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia dengan dingin menatap lawannya. Pedang fleksibelmu memang aneh dan sulit untuk dihadang, dan perubahannya tidak dapat diprediksi. Namun, saya juga akan mengambil tindakan. Kamu harus berhati-hati. Segera setelah dia selesai berbicara, Luo Ping menggunakan teknik asap mengambang hingga batasnya dan bergegas menuju lawannya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang di tangannya dan menggunakan jurus kedua teknik pedang, Skylight Cloud Shadow, Sword Light Blood Shadow, yang telah meningkatkan tingkat keberhasilannya secara signifikan. Cahaya pedang menyala, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bayangan pedang memenuhi sekeliling, menutup ruang di sekitarnya. Setelah gerakan ini digunakan, semua jalan mundur gadis muda itu tersegel. Dia hanya bisa menggunakan kekerasan untuk melawan. Namun, cahaya pedang itu terlalu menyilaukan. Dia tidak bisa melihat sosok lawannya dengan jelas. Bagaimana dia bisa menolak? Tak berdaya, dia hanya bisa mengambil pedang lembut itu dan menyerang dengan santai. Sial, gagang pedang lembut itu terbentur dan jatuh ke tanah. Kemudian, dia merasakan hawa dingin di lehernya. Gadis muda itu tidak bodoh. Dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi dan berdiri di sana tanpa bergerak. Cahaya pedang menghilang dan bayangan pedang mundur, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Gadis muda itu berdiri di sana dengan tenang. Luoping memegang pedang di tangannya, bila pedang menempel di leher gadis muda itu. Aku tersesat. Gadis muda itu akhirnya membuka mulutnya, suaranya dipenuhi kesedihan. Mengambil pedangnya, Luoping dengan lemah berkata, permisi, dan memimpin untuk meninggalkan ring. Adapun gadis muda itu, dia berdiri di arena, menatap lawannya. Ekspresinya berubah beberapa kali, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Baru setelah sekian lama, dia pergi. Dan GT, dan GT, dan GT, dan GT. Setelah empat hari, babak semifinal pertama akhirnya berakhir. Kecuali Luoping, Zhao Jiangbo, Luo Yunfei, dan Luo Yunfeng semuanya menang dan memasuki babak semifinal kedua. Di hari kedelapan, semua babak semifinal telah usai. Mereka berempat menang tanpa kejutan dan masuk final. Saat memasuki final, Luo Ping tidak khawatir sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak bertemu dengan seorang seniman bela diri yang lebih abnormal darinya, mendapatkan tempat pertama dalam kategori prajurit bela diri akan menjadi hal yang mudah. Dia tidak peduli dengan final yang akan datang. Saat ini, dia sudah menantikan pertandingan kualifikasi dengan Lei Feng. Ini sudah menjelang final, jadi pertandingan mereka harus dimulai. Karena babak semifinal hanya tersisa setengah hari, keduanya menetapkan waktu pertandingannya pada pukul seperempat sore. Para seniman bela diri dan penonton yang telah mendengar berita tersebut telah mengepung arena, menunggu mereka berdua muncul. Saat mereka tiba pukul seperempat sore, Luo Ping tiba di luar arena dan berdiri di sampingnya. Chen Xiu Xiu yang hampir pulih dari cederanya bersikeras untuk datang menonton pertandingan tersebut. Dia ingin melihat penampilan Lei Feng dipukuli dengan matanya sendiri. Di sisi berlawanan, Lei Feng juga datang lebih awal. Ia didampingi beberapa petugas, sepertinya dia bukan orang biasa. Saat keduanya bertemu, Bao Mesiu memenuhi udara. Chen Xiu Xiu mengayunkan tinjunya untuk menunjukkan kekuatan, lalu memalingkan wajahnya dengan wajah penuh rasa jijik. 27. Sosok cantik perlahan berjalan menuju Luo Ping, tapi kepalanya sedikit menunduk. Dia tidak mengangkat kepalanya sampai dia berada di depan Luo Ping. Wajah lembutnya menunjukkan sedikit kegelisahan dan rasa malu. Bibir merahnya terbuka sedikit seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia kemudian menutup mulutnya rapat-rapat, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi terhenti. Sepupu Yunpei, ada apa? Luo Ping tersenyum dan bertanya. Kalau tidak, akan lebih canggung jika mereka berdua berdiri di sana seperti orang idiot. Aku, aku hanya ingin, terima kasih, sepupu Ping. Apa, apakah kamu mendengarnya? Dia memanggilmu sepupu Ping. Tentu saja aku mendengarnya, aku tidak tuli, apakah ada yang salah dengan kepala sepupu Yunpei? Menurutku ada yang salah dengan kepalamu. Dia telah diubah oleh sepupu Ping. Di belakang Luo Ping, Luo Yun Tian dan Luo Yunfei berbisik. Meski suara mereka lembut, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Sepupu Yunpei, ini pertama kalinya kamu memanggilku seperti itu sejak aku masih kecil. Aku masih belum terbiasa, haha. Luo Ping tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba memanggilnya seperti itu. Sejak muda, pihak lain selalu menyebutnya sampah atau idiot. Sekarang pihak lain tiba-tiba memanggilnya, sepupu Ping, dia sedikit terkejut. Namun, dia juga tahu bahwa dengan karakternya yang biasa, fakta bahwa dia mengucapkan terima kasih dan memanggilnya di depan semua orang berarti dia telah membuang sikap sebelumnya yang nakal dan disengaja dan secara bertahap berubah. Jika sepupu Ping tidak menyukainya dan tidak terbiasa, maka aku akan kembali ke caraku memanggilmu dulu. Setelah berbicara, dia merasa jauh lebih rileks. Ketika dia mendengar kata-kata bercanda Luo Ping, dia merasa lebih dekat dan mulai bercanda. Jangan, nanti pelan-pelan kamu terbiasa. Haha, sepupu Yunpei juga ada di sini untuk menonton kompetisiku, kan? Luo Yunpei diintimidasi oleh pemuda setengah telanjang itu. Sekarang dia mengikuti kompetisi, Luo Ping langsung menebak bahwa dia ada di sini bukan hanya untuk meminta maaf kepadanya, tetapi juga untuk menyaksikan dia memukuli pemuda setengah telanjang itu. Benar, sepupu Ping, kamu harus memberinya pelajaran. Buat dia berbaring setidaknya selama 10 hari hingga setengah bulan. Bagaimana itu cukup, setidaknya akan memakan waktu 3 bulan. Chen Siu Siu menyela. Di masa lalu, dia tidak tahan Luo Yunpei menindas Luo Ping sepanjang hari, jadi dia tidak banyak berhubungan dengannya. Sekarang dia melihat keduanya berdamai, dia sangat bahagia. Baiklah, kalian berdua korban, tetaplah di sini dan lihat bagaimana aku menghajarnya hingga ke kepala babi. Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia naik ke atas panggung. Pemuda setengah telanjang di seberangnya juga berjalan dengan ekspresi muram. Dia jelas mendengar percakapan antara Luo Ping dan yang lainnya. Melihat mereka meremehkannya, dia berharap dia bisa mencabik-cabik Luo Ping. Nak, belum terlambat untuk menyesal sekarang. Selama kamu berlutut dan bersujud kepada Tuan Muda ini beberapa kali, Tuan Muda ini mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Meskipun saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk menantang seseorang yang dua tingkat di atas Anda, pada akhirnya Anda hanya akan menjadi bahan tertawaan. Tuan Muda ini akan mengalahkan Anda hingga Anda tidak dapat dikenali. Saat pemuda setengah telanjang membuka mulutnya, dia berbicara dengan sikap arogan. Dia sama sekali tidak menatap Luo Ping. Dia tidak mengungkapkan ekspresi marah sebelumnya, yang membuat Luo Ping lebih memperhatikannya. Saya juga tidak tahu dari mana saya mendapatkan kepercayaan diri saya. Lagi pula, saya kecanduan melawan Master Beladiri. Saya membunuh seorang Master Beladiri puncak selama babak penyisihan. Anda mungkin belum mengetahuinya, kan? Meskipun menghadapi Master Beladiri tingkat menengah di depannya itu mudah, Luo Ping masih ingin memberinya pukulan psikologis. Dia ingin membuatnya takut, kesal, dan gelisah. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Ping, pemuda setengah telanjang itu tercengang. Dia buru-buru menoleh untuk melihat para pengikutnya, tetapi mereka juga menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak tahu. Namun, kerumunan di sekitarnya memberinya jawaban yang diinginkannya. Jelas dia tidak tahu. Kalau tidak, dia tidak akan berani berkompetisi. Bukankah dia hanya mencari pukulan? Benar, saya melihat pertarungan antara Tuan Muda Ping dan Tuan Muda Kedua Klan Sang dengan mata kepala sendiri. Pada akhirnya, puncak guru Beladiri meninggal secara misterius. Bagaimana bisa secara misterius? Tuan Muda Ping terlalu cepat. Anda hanya tidak melihatnya. Tidak, tidak, Tuan Muda Ping bahkan tidak bergerak pada akhirnya. Teknik gerakannya terlalu cepat, jadi dia menjatuhkan Sang Juyin sampai mati. Beberapa orang yang mengetahui situasinya saling menimpali. Semakin banyak mereka berbicara, semakin konyol jadinya. Pemuda setengah telanjang merasa hal itu sama sekali tidak realistis dan tidak masuk akal. Namun, ekspresinya masih sedikit berubah. Apakah menurutmu Tuan Muda ini akan takut hanya karena kamu menemukan beberapa orang untuk dibanggakan? Lelucon yang luar biasa, saya tidak percaya Anda bisa menjungkir balikan langit dengan perbedaan dua tingkat. Begitu dia selesai berbicara, pemuda setengah telanjang itu menghunus pedangnya dan menusuk ke depan. Dia berencana untuk memotong simpul gordian dan segera menghabisi lawannya, untuk mencegahnya memainkan trik lagi. Teknik pedang kekuatan ilahi sembilan kali lipat, kekuatan ilahi ganda. Berbeda dengan sebelumnya, dia tidak menggunakan teknik ini pada saat-saat terakhir. Sebaliknya, dia menggunakannya sejak awal. Dua sinar cahaya putih mengelilingi bilah pedangnya. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia menebas wajah Luo Ping, ingin membunuhnya. Dengan sedikit senyuman, Luo Ping tidak mengelak. Sebaliknya, dia dengan cepat menghunus pedang Ca Xing Sun miliknya. Dia tidak menggunakan teknik pedang apapun, tetapi hanya memblokir serangan itu. DENTANG Serangan pemuda setengah telanjang itu diblokir. Tidak peduli seberapa besar dia meningkatkan transmisi trukinya, atau seberapa besar kekuatan yang dia gunakan, dia tidak dapat maju satu inci pun. Kedua pedang itu terjalin erat, tergantung di atas kepala Luo Ping. Huff Dengan mendengus dingin, pemuda setengah telanjang itu menarik pedangnya dan mulai menyerang dari samping. Dia mengembangkan teknik gerakannya dan terus-menerus bergerak di sekitar Luo Ping, menebas dan menusuk, tidak memberikan waktu kepada lawannya untuk bereaksi. Namun, sangat disayangkan dia menghadapi Luo Ping, yang teknik gerakannya tidak kalah dengan miliknya, yang kekuatannya tidak kalah dengan miliknya, dan teknik pedang dan pedangnya tidak kalah dengan miliknya. Luo Ping terus-menerus mengubah posisinya di tempat yang sama, menerima semua serangan pemuda setengah telanjang itu satu persatu. Dia tidak hanya tidak menunjukkan sedikitpun rasa panik atau kelelahan, tetapi dia juga memiliki senyuman jahat di wajahnya, tenang dan tenang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, pemuda setengah telanjang itu akhirnya menghentikan serangannya dan mundur ke samping. Dia menatap Luo Ping dengan dingin. Dia tidak percaya bahwa seorang prajurit bela diri puncak dapat menahan serangan pedangnya yang padat, cepat, dan bervariasi. Mungkinkah anak ini berpura-pura lemah? Dia sama sekali bukan prajurit bela diri puncak. Tapi melihat usianya, sepertinya tidak seperti itu. Hei, kenapa kamu berdiri di sana seperti orang bodoh? Melanjutkan. Luo Ping berteriak sambil tersenyum tipis. Jangan terlalu sombong. Perhatikan bagaimana tuan muda ini menyiksamu. Teknik pedang kekuatan ilahi sembilan kali lipat, kekuatan ilahi empat kali lipat. Empat lampu putih yang terjalin muncul di bilah pedang pemuda setengah telanjang itu. Kisaran kinya telah meningkat dibandingkan sebelumnya, dan kekuatannya juga meningkat banyak. Menggunakan teknik gerakannya, wajah pemuda setengah telanjang itu memerah dan mulutnya tertutup rapat. Sekali lagi, dia bergegas ke depan Luo Ping, dan pedang keduanya bertabrakan dalam sekejap. Ding-ding dang-dang. Pemuda setengah telanjang itu memegang pedang di tangannya dan terus-menerus menebas ke depan dan ke belakang, seolah dia tidak tahu apa itu kelelahan. Dalam sekejap, dia telah bertukar puluhan pukulan. Kali ini, Luo Ping merasakan tekanannya. Kekuatan dari pedang lawannya telah meningkat setidaknya 30 hingga 40 persen dibandingkan sebelumnya, dan dia tidak punya pilihan selain fokus menghadapinya. Setelah keduanya bertukar puluhan pukulan, Luo Ping tiba-tiba meningkatkan teknik gerakannya hingga ekstrim. Sebelum lawannya sempat bereaksi, dia sudah berada di belakangnya dan langsung mengarahkan pedangnya ke punggungnya. Cek! Pakaian pemuda setengah telanjang itu robek, tapi pedangnya terhalang, tidak bisa melangkah lebih jauh. F. Cek! Armor Lunak Pertahanan Kelas 1 Haha, kamu tidak menyangka ini kan? Dengan lapisan pertahanan ini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tapi aku benar-benar meremehkanmu. Kamu sebenarnya bisa lolos dari seranganku dan mengambil kesempatan untuk menyakitiku. Itu cukup bagiku untuk memandangmu dengan serius. Yah, sebaiknya kamu melihatku ke samping. Kamu terlihat terlalu seksi. Hentikan, ambil ini. Pemuda setengah telanjang itu tidak berkata apa-apa dan langsung bergegas mendekat. Luo Ping tersenyum tipis. Setelah beberapa blok sederhana, dia langsung mengandalkan keunggulan teknik gerakannya dan menginjak pedang di bawah kakinya. Melihat hal tersebut, pemuda setengah telanjang itu langsung menamparkan telapak tangannya dan memukul bahu Luo Ping dengan kuat. Ah, tangan saya! Jeritan keluar dari mulut pemuda setengah telanjang itu, lalu dia terbang kembali seperti seekor cita. Melihat telapak tangannya di depan matanya, penuh lubang kecil, dan telapak tangannya sudah berlumuran darah. Kamu juga mengenakan baju besi lembut, dan itu merupakan kombinasi serangan dan pertahanan. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Kata pemuda setengah telanjang dengan ekspresi garang. Terima kasih, aku bilang aku akan menghajarmu, jadi aku akan menghajarmu. Ini hanya ketertarikan sebelumnya, sekarang adalah permulaan yang sebenarnya. Luo Ping berkata dengan sangat tenang, seolah kemenangan ada di genggamannya. Kemudian, dia langsung mengulurkan teknik gerakannya dan bergegas ke depan pemuda itu. Dia tidak menggunakan pedangnya, melainkan mengangkat tinjunya. Melihat ini, pemuda setengah telanjang hanya bisa mengangkat tangannya yang lain untuk menghalangi. Tapi bagaimana kekuatannya bisa bersaing dengan Luo Ping? Kaca! Pergelangan tangannya patah, dan dia sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Pemuda setengah telanjang dengan cepat mundur, tapi Luo Ping mengikutinya dari dekat dan mengangkat tinjunya lagi, tapi kali ini sasarannya adalah wajahnya. Bang! 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 Ah! Aduh! Wajahku! 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 Suaranya sudah bergetar, dan dia hanya bisa terus mundur. Dalam sekejap mata, dia sudah mundur ke tepi ring, dan hampir jatuh. Bang! Luo Ping mengangkatnya dengan tangannya dan melemparkannya kembali ke tengah ring. Dia berbaring telentang, bergerak-gerak tanpa henti. Wajahku kenapa bengkak sekali, terasa lebih besar. Bajingan, kamu berani memukul wajahku. Hingga saat ini, pemuda setengah telanjang itu masih belum mengaku kalah. Memukul wajahmu itu ringan, awalnya aku ingin melumpuhkanmu, tapi setelah memikirkannya, bagaimanapun juga aku orang yang baik. Ya, sepupu Ping sungguh luar biasa. Sepupu Ping sangat tampan. Chen Siu-siu segera bersorak di bawah ring. Terimalah tuan mudamu dengan baik. Setelah luo Ping selesai berbicara, dia menendang pemuda setengah telanjang itu ke arah para pengikutnya. Semua orang dengan cepat berlari ke depan dan menangkapnya dengan mantap. Jika diperhatikan dengan cermat, wajahnya tidak dapat dikenali lagi, dan terlalu mengerikan untuk dilihat. Wu-u-u, cepat bawa tuan muda ini kembali ke penginapan, lalu segera berangkat pulang. Ya, tuan muda. Pemuda setengah telanjang itu tidak masuk final, dan sekarang dia tidak ingin tinggal di sini sebentar, jadi dia segera memerintahkan pengikutnya untuk membawanya kembali. Ini sangat memuaskan, tapi agak terlalu ringan. Menurutku juga begitu, seharusnya dia dipukuli sampai anggota tubuhnya lumpuh. Dalam waktu singkat, Chen Siu-siu dan Luo Yunpei menjadi dekat satu sama lain, dan keduanya mengemakan kata-kata satu sama lain. Pertandingan kualifikasi, ini telah berakhir sepenuhnya. Meskipun Luo Ping tidak melumpuhkan pemuda setengah telanjang atau membunuhnya, nama garangnya masih menyebar ke seluruh bidang kompetisi, dan dia menjadi selebriti cilik. Kantor Pemerintah Kabupaten, Balai Konferensi. Orang-orang dari keluarga Luo, keluarga Chen Tili, dan dua saudara laki-laki Zhao Jiangbo semuanya berkumpul di sini, dan sepertinya mereka memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Ayah, ada apa? Mengapa Anda memanggil kami ke sini? Luo Minglei memimpin dan bertanya. Kali ini aku memanggilmu ke sini untuk mendiskusikan geng Iron Force. Tai Li, lebih baik kamu mengatakannya. Ya, ayah mertua. Chen Tili segera berdiri dan menceritakan apa yang terjadi di geng tersebut. Beberapa bulan yang lalu, Benteng Serigala Api, yang berada di peringkat keempat di antara sepuluh geng besar di daerah ini, tiba-tiba menyerang kam utama kami. Geng kami lengah dan menderita banyak korban. Wakil pemimpin geng Zhao pun tidak luput dan terkena dampaknya. Dibunuh oleh pihak lain, dan semua orang yang mati itu kepalanya dipenggal dan kepalanya hilang. Setelah itu, Firewolf Bastion akan datang ke sekitar geng kami untuk mengganggu kami sesekali. Mereka terutama akan menyerang saudara-saudara kami yang sendirian. Ketika kami tiba, Firewolf Bastion akan segera mundur dan tidak melawan kami secara langsung. Pada. Jadi geng kita hanya bisa memperkuat pertahanan dan melarang saudara-saudara kita keluar sendirian, agar mereka tidak punya kesempatan. Namun beberapa hari sebelum saya membawa Siu-Siu dan yang lainnya ke kantor pemerintah daerah, lebih dari sepuluh saudara dibunuh secara diam-diam, dan kepala mereka hilang. Setelah diselidiki, kami bahkan tidak dapat menemukan bayangan si pembunuh. Saya tidak punya pilihan selain diam-diam mengirim orang untuk menyelidiki benteng serigala api. Pada akhirnya, saya akhirnya mengetahui bahwa ada pria misterius berjubah hitam yang bersembunyi di benteng mereka, dan semuanya diam-diam diperintahkan oleh pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam apa? Siapa dia? Kenapa dia melawan geng Iron Force milik Paman kelima? 28. Kami belum mengetahui identitas pria berjubah hitam itu, dan kami tidak tahu mengapa dia ingin melawan geng kekuatan besi saya. Namun, kami dapat yakin bahwa dia adalah seseorang yang mempraktekkan teknik jahat dan merupakan seorang Grandmaster bela diri. Kakaipar kelima, 10 geng besarmu telah hidup damai selama bertahun-tahun dan tidak pernah saling menyinggung satu sama lain. Sekarang Firewolf Bastion telah mengambil inisiatif untuk memprovokasimu, tampaknya pria berjubah hitam itu telah identitas khusus, atau dia menjanjikan keuntungan besar. Luo Ming Suang menganalisis. Saudara kedua benar, menurut laporan mata-mata yang saya kirim, sebuah platform tinggi telah dibangun di tengah benteng serigala api. Platform tinggi itu dipenuhi dengan tengkorak, tetapi tak satupun dari mereka yang memiliki daging tersisa. Hanya atumpukan kerangkai yang tersisa. Setiap malam, pria berjubah hitam akan terbang ke platform tinggi dan menuangkan sekantong penuh tengkorak ke platform tersebut. Kemudian, dia akan menyedot otak dari tengkorak satu persatu hingga semuanya menjadi tumpukan kerangka. Lalu, dia akan duduk bersila di platform tinggi dan berkultivasi. Menurut spekulasiku, pria berjubah hitam itu pasti telah membuat kesepakatan dengan Firewolf Bastion agar dia bisa bersembunyi di Bastion dan mempraktikkan teknik jahat. Adapun manfaat apa yang dia janjikan pada Firewolf Bastion, tidak ada yang tahu. Jika itu masalahnya, maka serangan benteng serigala api seharusnya sudah direncanakan sebelumnya. Namun, yang paling dekat dengan mereka seharusnya adalah Balai Kura-Kura Raksasa Peringkat Sembilan. Mengapa mereka menyerah pada apa yang ada di dekat mereka dan pergi ke apa yang jauh? Luo Mingzen berkata dengan bingung. Menurutku, kakak ipar kelima pasti telah melakukan sesuatu yang buruk dan memprovokasi musuh besar. Itu sebabnya Firewolf Bastion datang mencari kita. Luo Minglei berkata sambil tersenyum dingin. Baiklah, mari kita akhiri pembahasannya di sini. Adapun identitas pria berjubah hitam dan tujuannya, kita akan mengetahuinya setelah kita menangkapnya. Luo Haoyu melihat Chantilly dan Luo Minglei akan bertengkar lagi, jadi dia segera menyelam mereka. Hari ini, aku mengumpulkan kalian semua di sini karena aku berencana memberikan tugas membantu Tylee menangkap pria berjubah hitam itu kepada kalian, anak-anak muda. Apa, Anda ingin kami pergi? Tetapi pria berjubah hitam itu adalah seorang master bela diri. Kita tidak bisa mengalahkannya. Kamu lupa kalau sepupu Yun San juga seorang grandmaster bela diri. Dia tak terkalahkan di antara teman-temannya. Selama kita tidak berurusan dengan pria berjubah hitam itu, kita bisa pergi dan berlatih. Para pemuda generasi ketiga segera mulai berdiskusi satu sama lain. Mereka semua sangat puas dengan pengaturan ini. Kalau tidak ada yang keberatan, mari kita bahas pemilihan personel. Itu semua sukarela. Kalau tidak kuat, jangan pergi. Setelah Luo Haoyu selesai berbicara, semua orang di aula mulai berdiskusi. Itu berlangsung selama satu jam sebelum berakhir. Ada 35 orang di babak final kompetisi Martial Warrior. Selain satu orang yang mendapat bye, 34 orang lainnya harus bersaing untuk menentukan 17 orang yang lolos ke babak selanjutnya. Kemudian, mereka yang mendapat bye dan mereka yang kalah akan terus bersaing memperebutkan dua tempat terakhir. Setelah Luo Ping menerima tongkat bambu, dia melihat nomor 23. Itu bukan undian berhadiah, tapi dia tidak peduli. Selama dia memenangkan pertempuran ini, dia dapat dengan lancar memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen naga dan harimau. Karena hanya ada 17 grup, semuanya dimulai pada waktu yang sama. Setelah Luo Ping naik ke atas panggung, wajah pemuda yang semula berdiri di atas panggung tiba-tiba berubah drastis. Wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih, seolah-olah dia mengalami trauma. Setelah berjuang beberapa saat, pemuda itu tiba-tiba membuka mulutnya. Saya mengaku kalah. Saya tidak ingin bertarung lagi. Anda sudah bisa menindas seorang master bela diri. Bagaimana saya bisa terus bertarung? Setelah dia selesai berbicara, dia turun dari panggung tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan sosok yang kesepian dan sunyi. Luo Ping tersenyum tak berdaya. Dia secara tak terduga memperoleh kualifikasi untuk maju dengan lancar. Kompetisi telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Beberapa tahapan bahkan belum dimulai. Dia juga tahu bahwa pemuda itu pasti sudah melihat, pertandingan kualifikasi, dan otomatis mengakui kekalahan. Namun, dia tidak peduli. Apakah dia bertarung atau tidak, dia pasti akan maju. Berbeda sekali dengan kemajuan mulus Luo Ping, pertarungan kemajuan Luo Yun Tian bisa dikatakan sangat sulit. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang master bela diri tingkat menengah. Bahkan jika kekuatannya luar biasa, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan mampu menekan seorang master bela diri puncak. Namun, demi janjinya, dia harus menang. Keyakinan teguh inilah yang membuat pertempuran ini sangat khusyuk dan menggemparkan. Di atas panggung, Luo Yun Tian dan lawannya berdiri di sisi berlawanan. Darah mengalir dari sudut mulut mereka dan mereka terengah-engah. Sepertinya mereka tidak memiliki kekuatan ekstra untuk terus bertarung. Saya katakan, Saudaraku, apakah ada kebutuhan untuk berjuang begitu? Mati-matian, Anda, seorang master bela diri tingkat menengah, kalahkan saya. Sampai pada kondisi ini, kamu mau mati. Uhuk, aku tidak bisa kalah. Kalau aku kalah, aku tidak akan punya istri. Jadi, aku harus menang. Motherf Asteriskar, kamu benar-benar, laki-laki, bagaimana kalau ini? Ayo bertarung untuk yang terakhir kalinya. Jika kamu tidak jatuh, aku akan mengaku kalah dan memenuhi keinginanmu. Oke terima kasih. Datang. Seni pedang bergegas surga, gaya keempat, awan kering menutupi matahari. Pisau instan. Setelah awan kering menutupi matahari dieksekusi, bayangan pedang muncul satu demi satu. Saat mereka bergerak maju, mereka mengaduk-aduk udara di sekitarnya. Angin puyuh muncul dari segala arah, membentuk lapisan kabut hitam yang menutupi ruangan. Dengan momentum menyerang dan bertahan, mereka bergegas menuju lawan. Bila instan hanyalah sebuah bilah tunggal. Ia berfokus pada kecepatan yang mencengangkan dan perubahan yang tidak dapat diprediksi, sehingga lintasannya tidak dapat diprediksi. Terlebih lagi, pancaran pedang itu menari-nari dengan kacau saat energi sejati berkumpul. Saat pedang dan pedang bertabrakan, suara itu mengguncang sekeliling. Percikan api beterbangan ke segala arah, pasir dan batu beterbangan, dan kabut memenuhi langit. Setelah kabut hitam menghilang, keduanya menggunakan senjatanya untuk menopang diri mereka sendiri di tanah. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjatuh, namun tubuh mereka yang gemetar menunjukkan kekuatan serangan ini. Mengatupkan giginya, Luo Yun Tian memegang gagang pedangnya erat-erat dengan kedua tangannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya dan mencegah dirinya terjatuh. Saat dia hendak pingsan, suara, celepuk terdengar dari sisi berlawanan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat lawannya sudah jatuh ke tanah, terengah-engah. Luo Yun Tian tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, tapi dia mengangkat pedangnya dan tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, tubuhnya pun terjatuh ke tanah. Namun, dia sudah mendapat tempat di final. Selain Luo Ping dan Luo Yun Tian, Zhao Jiangbo, Luo Yun Fei, dan Luo Yun Feng juga melaju ke final dan memperoleh tempat. Setelah final, kompetisi pemeringkatan final akan diadakan. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk memenangkan hadiah turnamen tantangan pemerintah daerah tahun ini. Manager Lee berdiri di platform tinggi dan melihat ke 80 orang yang tersisa di bawah platform. Senyuman puas dan puas muncul di wajahnya. Hari ini, Anda akan berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan. Semakin tinggi peringkatnya, semakin baik hadiahnya. Hadiahnya akan ditentukan oleh Marcus County dan berbagai penguasa kota. Apa yang Anda dapatkan tergantung pada Anda. Sekarang saya akan menjelaskan aturan lomba pemeringkatan. Setelah 20 orang diundi, mereka akan dibagi menjadi 10 kelompok yang terdiri dari 2 orang. Babak pertama akan dimulai. 10 orang yang menang akan diundi lagi dan dilanjutkan ke babak kedua berpasangan. Kemudian, 5 orang yang menang lagi akan masing-masing bertarung melawan 4 orang lainnya. Peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah kemenangan. Jika 2 orang memiliki jumlah kemenangan yang sama, mereka akan bertarung lagi untuk menentukan peringkat. 5 orang yang kalah juga akan bertarung dengan cara yang sama. 10 orang yang kalah pada babak pertama akan memperebutkan tempat ke-11 hingga ke-20 sesuai dengan aturan yang sama. Saya ingin tahu apakah semua orang telah mendengar aturan kompetisi dengan jelas. Ya kita memiliki. Semua orang menjawab dengan keras. Manager Li sangat puas dengan hasilnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengumumkan dimulainya kompetisi pemeringkatan. Setelah pengundian, Luoping melihat nomor tersebut dan berjalan ke atas panggung. Setelah dia berdiri diam, dia melihat seorang anak laki-laki berusia 10 tahun berjalan dari sisi berlawanan. Anak laki-laki itu mengenakan pakaian cerah dan bersemangat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang luar biasa. Wu Tianqi, prajurit bela diri puncak. Tolong beri pencerahan padaku. Begitu anak laki-laki itu naik ke atas panggung, dia menangkupkan tangannya dan berbicara terlebih dahulu. Luoping melihat ini dan menjawab dengan cara yang sama, Luoping, prajurit bela diri puncak. Mohon pencerahannya. Kemudian, keduanya mengeluarkan senjatanya dan mulai bertarung. Anak laki-laki itu memegang tongkat besi berlumpur di tangannya. Saat dia mengayunkannya, bayangan tongkat itu muncul lagi dan lagi. Dia seimbang dengan pedang, mengejar matahari, milik Luoping. Pergerakan tubuh anak laki-laki itu juga lumayan. Di bawah kekuatan penuh, gerakan tubuh asap mengambang, Luoping, dia masih tidak dirugikan. Jelas sekali bahwa dia tidak lebih lemah dari Luoping. Di bawah situasi di mana Luoping menekan kekuatannya hingga 50%, keduanya bertarung selama puluhan ronde dan berimbang. Gerakan keempat, teknik staff pemecah langit, pembelah langit. Pemuda itu akhirnya menggunakan jurus terkuatnya, berharap bisa mengalahkan lawannya. Melihat ini, Luoping tersenyum tipis dan dengan santai menggunakan gerakannya. Pedang cahaya dan bayangan darah. Dalam sekejap, cahaya pedang dan bayangan pedang membentuk lingkaran, mengelilingi anak laki-laki itu sepenuhnya. Teknik staff pembelah langit, milik anak laki-laki itu sesuai dengan namanya. Saat tongkat besi itu diayunkan, itu benar-benar menyebabkan udara membentuk lingkaran angin, perlahan-lahan mematahkan lingkaran bayangan pedang. Melihat ini, Luoping tidak menunda lagi. Sekali lagi, dia mendorong gerakan tubuhnya hingga batasnya dan tiba-tiba muncul di belakang anak laki-laki itu. Tangan kirinya ditinju. Tinju lengan kerailahi. Dengan teriakan nyaring, tinju itu mengenai punggung anak itu. Anak laki-laki itu mengerang kesakitan dan bergegas ke depan. Dia berlutut di atas panggung, sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun teknik tongkat dan gerakan tubuh anak itu cukup bagus, kekuatan fisiknya sedikit lebih lemah. Bagaimana dia bisa menahan pukulan Luoping, meskipun kekuatannya hanya 50 hingga 60 persen. Langsung menderita luka dalam, anak laki-laki itu berlutut di tanah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi bertarung dan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Luoping berkata dengan nada meminta maaf dan berjalan menuruni ring. Di tribun penonton, gubernur Kotahu menghela nafas saat melihat pemuda itu dikalahkan. Dia bertanya, Kaunti Markis, jika saya tidak salah, orang yang mengalahkan putra ketiga saya seharusnya adalah cucu Anda, bukan? Bolehkah saya tahu putra siapa dia? Luo Haoyu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luo Ming Suang. Luo Ming Suang mengerti dan segera berkata, Gubernur Wu, saya benar-benar minta maaf. Ping Er adalah putra ketiga saya. Jadi dia adalah putra dari keluarga saudara Ming Suang. Tidak heran, Luoping. Dia tampaknya menjadi sangat terkenal akhir-akhir ini. Hampir semua orang di daerah ini tahu tentang dia. Gubernur Wu berkata dengan tiba-tiba menyadari. Haha, tidak, tidak. Itu semua hanya rumor. Jangan percaya. Saudara Ming Suang, kamu terlalu khawatir. Kita semua berada di pihak yang sama. Ini bukan masalah besar. Haha. Setelah mengatakan itu, keduanya tertawa. Setelah melaju ke sepuluh besar, tibalah waktunya untuk lima besar. Luo Ping mengalahkan empat lainnya dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat Marsial Warrior. Di platform atas, Manager Li melihat daftar peringkat di tangannya. Dia mengatakan kepada semua orang di bawah platform, setelah hampir 20 hari persaingan yang ketat, turnamen tantangan pengadilan daerah tahun ini akhirnya berakhir dengan sukses. Setiap pejuang yang berpartisipasi dalam turnamen ini layak mendapat pengakuan. Dan Anda semua adalah talenta yang luar biasa. Aku tidak hanya bangga padamu, tapi Markis Kabupaten dan Gubernur lainnya juga bangga padamu. Kali ini, daftar peringkat akhir sudah ada di tangan saya. Selanjutnya, mari kita dengan hangat menyambut Tuan Kotasu ke panggung untuk membacakan daftarnya untuk kita. Mari kita sambut dia. 29. Pertama adalah peringkat prajurit bela diri. Tempat pertama adalah Luo. Tempat ke-10 adalah Hu Tianqi. Tempat ke-11 adalah Qi Yuli. Tempat ke-20 adalah... Saat mendengar nama Qi Yuli, Luo Ping sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya hidup kembali di babak kebangkitan, tetapi dia juga mendapat tempat ke-11. Tampaknya dia tidak sederhana sama sekali. Berikutnya adalah peringkat dari prajurit bela diri hebat. Tempat pertama adalah... Tempat ke-2 adalah Lu Feng. Tempat ke-4 adalah Luo Yunfei. Tempat ke-5 adalah Luo Yunfeng. Tempat ke-8 adalah Liu Wenyuan. Tempat ke-20 adalah... Karena para prajurit harus mengangkat tangan ketika nama mereka dibacakan, Luo Ping segera menyadari bahwa posisi ke-2 Lu Feng adalah paman yang ingin menjodohkan putrinya dengan cenda. Berikutnya adalah peringkat master bela diri. Tempat pertama adalah... Tempat ke-3 adalah Zhao Jiangbo. Tempat ke-20 adalah Luo Yuntian. Ketika dia membaca nama Luo Yuntian, Gubernur Su jelas terkejut. Luo Yuntian, sebaliknya, hampir tertawa terbahak-bahak. Tampaknya Gubernur Su bahkan tidak bermimpi bahwa dia akan mendapatkan kualifikasi untuk maju. Dia pasti memikirkan banyak hal di dalam hatinya. Akhirnya adalah peringkat dari Grid Martial Masters. Baiklah, daftar peringkat sudah selesai. Selamat kepada seluruh peserta yang melaju ke 20 besar. Beberapa dari Anda dapat mencapai hasil seperti itu karena Anda terobsesi dengan seni bela diri dan ingin melakukannya tingkatkan diri Anda melalui pertempuran. Beberapa dari Anda dapat mencapai hasil seperti itu karena Anda memiliki janji dan ingin memenuhi keinginan Anda. Apapun alasannya, tujuan Anda sekarang dapat terwujud. Setelah Gubernur Su selesai berbicara, dia dengan sengaja atau tidak sengaja melirik Luo Yuntian, mengungkapkan ekspresi yang berarti. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Luo Yuntian bukanlah orang bodoh. Mendengar perkataan Gubernur Su dan melihat sorot matanya, ia hampir terlonjak karena Gubernur Su akhirnya menyetujui pernikahannya dengan Su Hui. Pada saat ini, Luo Ping, Zhao Jiangbo, dan yang lainnya juga menatapnya dengan tatapan dan senyuman ucapan selamat. Dia hanya perlu menunggu pembubaran sebelum dia bisa bersorak sepuasnya. Ketika manajer Li melihat Gubernur Su telah kembali ke tempat duduknya, dia sekali lagi kembali ke tengah tribun dan berkata dengan lantang, 20 peserta teratas dalam turnamen tantangan daerah ini, selain memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen tingkat negara bagian yang lebih tinggi turnamen Dragon Tiger, juga akan menerima hadiah yang sesuai dengan peringkatnya. Sekarang, saya akan mengumumkan isi hadiahnya. Tiga seniman bela diri teratas dari setiap peringkat masing-masing akan menerima senjata serangan peringkat pertama, senjata pertahanan peringkat pertama, keterampilan gerakan peringkat pertama, dan tiga botol seratus herbal. Cairan. Apa, bahkan ada, seratus cairan herbal. Jika saya tahu sebelumnya bahwa akan ada hadiah seperti itu, saya akan berjuang untuk masuk 20 besar meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawa saya. Di tengah kerumunan penonton, seorang kontestan yang sudah kalah berkata dengan kaget dan kesal. He he, kakak kedua Wang, berhentilah membual. Dengan kekuatanmu sebagai master bela diri pemula, kamu tidak akan bisa masuk 20 besar tidak peduli seberapa keras kamu mencoba. Lebih baik jika kamu berhenti bermimpi. Namun, apakah seratus herbal esensi, ini? Seorang pria parubaya di samping Wang Laur pertama kali memandangnya dengan jijik sebelum bertanya tentang seratus cairan herbal. Lihatlah wajah udikmu. Kamu bahkan tidak tahu tentang, seratus cairan herbal, dan kamu masih berani menertawakanku. Aku bahkan terlalu malas untuk memberitahumu. Wang Laur memalingkan wajahnya setelah dia selesai berbicara, seolah dia tidak ingin berbicara dengannya. Melihat ini, wajah pria parubaya itu dipenuhi amarah. Namun, dia tidak mahir dalam seni bela diri dan hanya memiliki kekuatan Great Martial Warrior tahap akhir. Dia tidak berani memberinya pelajaran dan hanya bisa memelototinya beberapa kali sebelum memalingkan wajahnya. Pada saat yang sama, di bawah tribun, tempat Luoping dan yang lainnya berkumpul, ada juga banyak prajurit yang bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka tentang seratus esensi jamu. Para pejuang ini sebagian besar berasal dari kota-kota kecil, jadi mereka belum pernah mendengar tentang cairan ini sebelumnya, itulah sebabnya mereka menanyakan pertanyaan seperti itu. Adapun orang-orang seperti Luoping yang sudah mengetahui asal-usul dan efek cairan ini, mereka sangat terkejut. Manager Li dapat dengan jelas melihat situasi di bawah panggung dan menjelaskan, seratus cairan jamu adalah ramuan rahasia yang dibuat oleh rumah Raja Pengobatan dari kota Raja Pengobatan. Ramuan ini dimurnikan dari seratus jenis obat. Ramuan berharga, seperti rumput jarum tulang berdaun tiga, rumput besi, teratai sum-sum darah, jamur roh daging daun ungu, rumput parasit, bunga asan. Ini memiliki efek ajaib ketika dikonsumsi secara oral dan digunakan secara eksternal. Diminum secara oral, dapat menyehatkan lima organ dalam, memperbaiki enam usus, meningkatkan kekuatan internal, dan menjernihkan mata dan telinga. Digunakan secara eksternal dapat memperkuat otot dan tulang, meningkatkan esensi, menguatkan tubuh, dan mengeruk meridian. Ini efektif untuk prajurit tingkat Master Bella Diri Agung ke bawah. Kali ini, Markis County menghabiskan banyak upaya untuk membeli sejumlah, seratus cairan herbal, dari, rumah Raja Pengobatan, sebagai hadiah untuk semua orang. Semuanya, mohon berterima kasih kepada County Markis. Setelah manajer Lee selesai berbicara, dia memimpin dan membungkuk kepada Markis Kabupaten. Melihat ini, para prajurit di bawah panggung juga membungkuk kepada County Markis. Terima kasih, Markis Kabupaten. Suara mereka rapi dan seragam serta mengguncang dunia. County Markis berdiri dan melambaikan tangannya. Dia tersenyum dan berkata, kalian semua adalah masa depan Kabupaten Nandan. Selama kalian bekerja keras dan berusaha untuk menjadi lebih kuat, itu akan menjadi hadiah terbesar bagi saya dan penguasa kota lainnya. Saya harap Anda semua dapat dianugerahi gelar Raja dan Jenderal dan menginjakan kaki di puncak seni bela diri. Bagus, Anda bisa melanjutkan. Setelah dia selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada manajer Lee. Manajer Lee mengerti dan melanjutkan, bagus, kami akan terus mengumumkan isi hadiahnya. Prajurit keempat hingga ke-sepuluh dari setiap peringkat masing-masing akan menerima senjata ofensif kelas 1, manual teknik telapak tangan atau tinju kelas 1, dan dua botol, seratus cairan herbal. Prajurit ke-sebelas hingga ke-dua puluh dari setiap peringkat masing-masing akan menerima senjata ofensif kelas 1 dan sebotol, seratus cairan herbal. Bagus, itu saja isi hadiahnya. Selanjutnya, kami akan mengundang County Markis dan penguasa kota lainnya untuk naik ke panggung dan membagikan hadiahnya. Tepuk tangan hangat lagi, pemberian hadiah dilakukan dengan tertib. Semua prajurit yang menerima hadiah tersenyum dan sangat bahagia. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa hadiahnya kali ini akan begitu banyak. Terlebih lagi, semuanya adalah kelas 1. Saya ingat bahwa di masa lalu, paling banyak, ada senjata dan seni bela diri kelas 2, belum lagi, seratus cairan herbal, kali ini. Sepertinya kami sangat beruntung kali ini. Dalam perjalanan kembali ke Kabupaten Yamen, Luo Yunfei berkata dengan gembira. Mungkin karena aturan baru ini baru pertama kali diterapkan, agar lebih merangsang gairah semua orang dalam berlatih pencaksilat. Apapun yang terjadi, imbalannya memang sangat menggiurkan. Luo Ping juga sangat bersemangat. Dia tidak menyangka akan menerima hadiah sebesar itu saat pertama kali berpartisipasi dalam turnamen tantangan. Dia sangat beruntung. Setelah kembali ke Kabupaten Yamen, semua orang berpencar dan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia menemukan bahwa Chen Siu Siu dan Singer tidak ada di sana. Sedikit terkejut, Luo Ping tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia mengambil hadiahnya dan menaruhnya di atas meja satu persatu. Karena senjata dan seni bela diri diberikan secara acak, Luo Ping tidak dapat memilih jenis yang dia suka. Senjata ofensifnya adalah sepasang MAPR-chars. Panjangnya sekitar satu kaki dan memiliki bagian tengah yang tebal dan dua ujung yang tipis. Di tengahnya ada sebuah cincin. Selama prajurit itu memakainya di jari tengahnya, dia bisa menggunakan kekuatan pergelangan tangan dan jarinya untuk mengendalikannya agar berputar dengan cepat. Ini akan membingungkan lawan dan meraih kemenangan dalam satu serangan. Jika dipadukan dengan gerak kaki dan gerakan tubuh yang berbeda, bisa menampilkan kekuatan yang lebih besar lagi. Melihatnya di tangannya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tampak seperti senjata untuk wanita. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Luo Ping berencana menunggu Chen Siu Siu kembali sebelum memberikan MAPR-ser padanya untuk dicoba. Dia yakin itu cocok untuknya. Panduan seni bela diri adalah teknik telapak tangan yang disebut, telapak tangan ilahi pantom yang penuh harapan. Namun, dia tidak berencana untuk berlatih teknik telapak tangan lainnya, jadi dia tidak membaca isinya dengan cermat. Kini, matanya terfokus pada tiga botol kecil itu. Botol-botol itu hanyalah botol porselen biasa, diukir dengan pola. Namun, cairan di dalamnya sangat tidak biasa. He he, aku benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya setelah mengkonsumsinya. Haruskah aku mencobanya sekarang? Luoping ragu-ragu saat ini karena dia belum mencapai keadaan perseptif. Mengonsumsinya secara lisan akan memberikan efek terbesar pada keadaan perseptif, keadaan kekuatan internal, dan keadaan jeroan. Jika dia mengkonsumsinya sekarang, dia tidak tahu apakah itu akan berpengaruh. Untuk kondisi penguatan tubuh dan kondisi pemurnian tubuh, akan lebih praktis jika digunakan secara eksternal. Selama tubuh direndam dalam setetes, 100-grace essence, efek cairannya akan terlihat. Perendaman terus-menerus selama setengah bulan setara dengan perendaman normal selama tiga bulan. Ini bisa mempersingkat periode penyempurnaan tubuh. Menekan dorongan hati, Luoping perlahan-lahan menyimpan botol kecil itu dan memutuskan untuk menggunakannya secara eksternal untuk merendam tubuhnya. Setelah menyimpannya, dia hendak menyingkirkan MAPR-chars dan manual teknik telapak tangan ketika dia mendengar suara familiar Chen Siu-siu. Sepupu Ping, kamu kembali. Bagaimana, apakah kamu mendapat tempat pertama? Begitu suara itu turun, Chen Siu-siu sudah memasuki ruangan, diikuti oleh Singer. Tentu saja aku mendapat juara pertama. Apalagi hadiah tahun ini sangat bagus. Luoping menjawab sambil tersenyum. Apa imbalannya? Apakah ada sesuatu yang enak untuk dimakan? Kata Chen Siu-siu saat dia hendak mencarinya. Wajah Luoping menjadi gelap. Benar saja, pecinta kuliner adalah yang paling buruk. Sepupu, ada hadiahnya, tapi tidak ada yang enak untuk dimakan. Lihat ini. Saat dia berbicara, dia memberikan MAPR-chars kepada Chen Siu-siu. Setelah menerima MAPR-chars, Chen Siu-siu dengan senang hati melihat sekeliling dan mencobanya. Dia merasa itu cukup menyenangkan dan tidak tega untuk melepaskannya. Melihat ini, Luoping berkata, Sepupu, jika kamu menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu. Lagi pula, aku tidak terbiasa menggunakan senjata semacam ini. Benar-benar, Sepupu Ping, ini senjata kelas satu dan kamu memberikannya padaku. Kamu terlalu baik, kamu sungguh pria yang hangat. Pada saat ini, Chen Siu-siu terkejut sekaligus tersentuh. Dia terus melompat-lompat di dalam ruangan. Oke, berhenti melompat. Kemana kamu pergi tadi? Luoping menyesap tehnya dan bertanya dengan lemah. Kami tidak pergi kemanapun. Kami hanya berjalan-jalan di sekitar kantor daerah bersama Sister Singer. Chen Siu-siu melambaikan MAPR-chars dan menjawab dengan santai. Ya, Tuan Muda, saya hanya berjalan-jalan di sekitar kantor daerah bersama Nona Sepupu. Kami tidak pergi kemanapun. Sing, R menjelaskan di samping. Aku hanya bertanya dengan santai. Oke, Singer, kamu boleh keluar. Tidak ada apapun di sini yang membutuhkan bantuanmu. Luoping memerintahkan sambil tersenyum. Baik, Tuan Muda, Nona Sepupu. Saya permisi dulu. Singer membungkuk dan berkata. Selamat tinggal, kakak Singer. Chen Siu-siu juga menjawab sambil tersenyum. Sepupu, kamu juga harus kembali dan mengemas barang-barangmu. Besok pagi, kita akan berangkat ke Tai Ligang, Paman kelima. Luoping melihat Siu-siu sedang bersenang-senang dan tidak berniat kembali ke kamarnya. Dia hanya bisa mengatakan ini tanpa daya. Jangan khawatir, Sepupu Ping. Aku sudah mengemasi barang bawaanku. Aku tinggal menunggu besok untuk berangkat. Chen Siu-siu akhirnya berhenti dan meneguk secangkir besar teh. Ayo, Sepupu Ping, aku haus sekali. Tidak, aku perlu istirahat. Hari ini, Sister Singer dan saya sudah berjalan-jalan di sekitar kantor daerah. Namun, beberapa tempat dijaga oleh tentara dan bahkan saya tidak bisa masuk. Jika tidak, saya tidak akan bisa kembali. Saat ini, Chen Siu-siu duduk dan memperkenalkan rencana perjalanan hari itu kepada Luoping. Sepupu, kamu bilang, kamu sedang berjalan-jalan di sekitar kantor daerah. Bukankah kamu sudah ke sana berkali-kali? Luoping memandangnya dan bertanya dengan bingung. Ya, aku sudah sering ke sana. Namun, kakak Singer belum pernah ke sana sebelumnya. Terlebih lagi, dia adalah seorang pelayan dan tidak bisa berjalan sesuka hatinya. Oleh karena itu, aku membawanya kemana-mana. Dengan saya yang memimpin, siapa yang berani menghentikan kita? Benarkan, Sepupu Ping. Wajah Chen Siu-siu dipenuhi dengan rasa pencapaian seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, ya, ya. Anda adalah cucu tercinta dari markis daerah dan nona sepupu keluarga Luo. Prajurit mana yang berani menghentikan Anda? Namun, apakah Singer yang menyarankan agar kami mengunjungi kantor daerah? 30. Itu benar. Saudari Singer mengatakan bahwa dia dibesarkan di pedesaan dan belum pernah melihat tempat tinggal sebesar Yamen daerah kami. Meskipun dia datang ke Yamen daerah sebagai pelayan, dia tidak bisa berjalan-jalan dengan santai, jadi dia selalu ingin mengunjungi daerah Yamen. Setelah saya mendengarnya, saya memutuskan untuk mengajaknya jalan-jalan. Ada apa, Sepupu Ping? Apakah ada masalah? Chen Siu Siu tidak mengerti mengapa Luo Ping bertanya tentang masalah ini. Oh, tidak masalah. Aku baru saja kembali dan melihat kamu dan Singer tidak ada, jadi aku bertanya karena penasaran. Dulu, ketika saya kembali, Anda akan selalu menyambut saya seperti tuan rumah. Sekarang, aku seperti seorang tamu. Luo Ping bercanda. He he, aku di sini untuk meningkatkan popularitas tempatmu. Sepupu Ping, bukankah menurutmu dengan adanya aku di sini, kamarmu akan dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan senyum manis di wajahnya, Chen Siu Siu berkata dengan narsis. Iya, kamu orangnya bahagia ya. Cepat kembali dan istirahat. Kami masih harus bangun pagi besok untuk bergegas dalam perjalanan. Luo Ping sekali lagi memberi perintah untuk pergi. Oke, Sepupu Ping, aku akan kembali. Kamu juga harus tidur lebih awal. Selamat malam. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Melihat punggung Chen Siu Siu, Luo Ping tersenyum tak berdaya. Kemudian dia mulai mengemasi barang bawaannya. Setelah berkemas, dia mulai merendam tubuhnya dalam, seratus cairan herbal. Setelah para pelayan menyiapkan air panas, Luo Ping memasukkan semua tanaman herbal ke dalam ember kayu dan meneteskan setetes, seratus cairan herbal, ke dalamnya. Kemudian dia melepas pakaiannya dan masuk ke dalam air panas. Itu layak disebut cairan dunia lain. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Luo Ping merasakan gelombang panas perlahan naik dari dasar air hingga mencapai permukaan air. Di permukaan air, terdapat gelembung-gelembung dan rasa panas yang masih melekat. Saat ini, dia berada di dalam air dan merasakan panas menyerang tubuhnya sedikit demi sedikit. Seolah-olah tubuhnya sedang dibakar oleh api yang berkobar. Panasnya sungguh tak tertahankan. Ah! Sambil berteriak, Luo Ping menahan panas dan menutup matanya. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga dirinya tetap tenang dan bebas dari semua gangguan. Lambat laun, rasa terbakar itu hilang sedikit demi sedikit. Luo Ping dapat dengan jelas merasakan panas setelah meresap ke dalam sum-sum tulangnya. Kemudian berhenti dan perlahan terakumulasi. Akhirnya, seluruh tubuhnya dipenuhi panas. Setelah panasnya meredah, perlahan-lahan mulai menghilang menjadi ketiadaan. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Jika dia tidak merasakan panasnya dengan matanya sendiri, Luo Ping akan mempercayainya. Saat dia membuka matanya, Luo Ping sudah mengeluarkan banyak keringat, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran. Namun, seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman, dan kekuatan otot dan tulang miliknya sepertinya meningkat pesat. Karena lima elemen otot adalah kayu, dan lima elemen tulang adalah air, ketika seorang seniman bela diri mencapai puncak level prajurit bela diri, lima elemen-elemen kayu dan lima elemen-elemen air akan menjadi pada kekuatan mereka yang terkuat. Pada saat ini, selama seorang seniman bela diri menerobos puncak prajurit bela diri, mereka akan dapat memasuki tahap ketiga dari alam tubuh vanas sembilan tingkat, alam pencerahan perseptif. Dalam keadaan kebijaksanaan, lima elemen mata adalah kayu, dan lima elemen telinga adalah air. Pada saat ini, lima elemen-elemen kayu dan lima elemen-elemen air milik seniman bela diri akan berada pada kondisi terkuatnya, sehingga mereka dapat melihat dan mendengar dengan jelas. Pada saat ini, Luo Ping merasakan peningkatan tajam dalam, kekuatan otot dan tulang miliknya dan sangat bersemangat. Dia sudah bisa merasakan bahwa selama dia berendam beberapa kali lagi, dia akan mampu menembus ke puncak level prajurit bela diri. Selama dia terus meningkatkan, kekuatan otot dan tulangnya, menjadi yang terkuat, dia akan mampu menerobos ke tingkat kebijaksanaan dalam satu gerakan dan menjadi prajurit bela diri tertinggi. Kekuatan lengannya bukan lagi standar baginya. Siapa yang tahu seberapa banyak yang bisa dia capai pada saat dia dipromosikan menjadi pejuang bela diri tertinggi. Setelah berendam, Luo Ping mulai beristirahat tanpa ada pikiran yang mengganggu. Dia hanya menunggu keesokan paginya untuk berangkat ke, geng kekuatan besi. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah, angin sepoi-sepoi, dan segala sesuatunya begitu murni sehingga membuat orang merasa rileks dan bahagia. Tidak ada sedikitpun energi duniawi yang tercampur di dalamnya. Seolah-olah mereka berada di surga. Luo Ping siap bertemu dengan yang lain ketika dia melihat Chen Siu-Siu dan ayahnya berjalan menuju kamarnya bersama. Paman kelima, sepupu Siu-Siu, mengapa kamu ada di sini? Bukankah kita sudah sepakat untuk bertemu di pintu masuk kantor daerah? Luo Ping menyapa mereka sambil tersenyum. Hahaha, itu semua karena Siu-Siu. Setelah menunggu di depan pintu beberapa saat, dia bersikeras untuk datang menemuimu. Dia ingin melihat apakah kamu sudah siap. Dia bahkan menyeretku bersamanya. Jadi, saya mengikutinya. Pria parubaya itu menepuk bahu putrinya dengan penuh kasih dan menjelaskan kepada Luo Ping. Saya siap, saya baru saja hendak keluar. Ayo pergi sekarang. Luo Ping mengambil barang bawaannya dan bersiap untuk keluar. Sepupu Ping, biarkan aku membantumu. Melihat ini, Chen Siu-Siu buru-buru berlari untuk membantunya membawa barang bawaannya. Dia tampak bersemangat. Haha, sepertinya putriku sudah dewasa. Dalam sekejap, dia telah menyingkirkan ayahnya. Status ayah telah turun. Pria parubaya itu tertawa keras. Ayah, bagaimana mungkin? Kamu dan ibu adalah yang paling penting di hati Siu-Siu. Kamu tidak tergantikan. Chen Siu-Siu jelas tidak setuju dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia berlari untuk menarik lengan pria parubaya itu dan berjalan keluar dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Pria parubaya dan Luo Ping saling memandang dan tersenyum. Mereka berdua geli dan bahagia, seolah-olah mereka telah membuang semua kekhawatiran mereka. Ketika mereka bertiga keluar dari kantor daerah, mereka melihat sebuah kereta diparkir di pintu masuk. Di sampingnya ada lebih dari sepuluh kuda yang kuat dan tampan, kuda ilahi seribu mil. Markis daerah, Luo Ming Suang dan suaminya, Nyonya pertama, Nyonya keempat, dan kedua saudara laki-laki Chen sudah berdiri di sisi kiri gerbong, mengobrol dan menunggu. Di samping kaunti Markis berdiri seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap dengan wajah tanpa ekspresi. Melihat Luo Ping keluar, Shen Rong segera maju dan dengan penuh kasih membantunya merapikan pakaian dan aksesoris rambutnya. Ping Er, berhati-hatilah saat kamu keluar kali ini. Dengarkan paman kelimamu dan jangan bertindak sendiri. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu harus tenang dan tidak impulsif. Aku tahu, bu, jangan khawatir, Ping Er akan berhati-hati. Ya, Ping Er cerdas dan berani. Dia tidak akan bertindak gegabuh. Jangan khawatir. Luo Ming Suang juga menghibur istrinya. Shen Rong menganggup dan keluarga beranggotakan tiga orang itu mengobrol sebentar. Kemudian, Luo Yun Jue, dua saudara laki-laki Zhao, dan tiga saudara laki-laki Luo tiba satu demi satu. Nyonya pertama dan Nyonya keempat juga memberikan instruksi masing-masing. Melihat semua orang telah tiba, Kaunti Markis berkata, Baiklah, karena kalian semua ada di sini, menurutku kita tidak perlu menunda lebih lama lagi. Besiaplah untuk berangkat. Ingat, hati-hati dan dengarkan paman kelima kalian. Apakah kalian memahami? Ya, kakek-kakek. Semua anak muda menjawab serempak. Baiklah, besiaplah untuk berangkat. Jin Ki, lindungi tuan muda dan nona muda. Luo Hao Yu berkata kepada Chen Tili dan kemudian memerintahkan pria kekar di sampingnya. Ya, Markis Kabupaten. Pria kekar itu masih menjawab tanpa ekspresi. Ya, ayah mertua, semuanya naik kuda dan bersiap berangkat. Chen Tili menganggup dan dengan keras memerintahkan untuk berangkat. Dengan demikian, keluarga Chen Tili yang beranggotakan empat orang, Luo Ping, Luo Yunjue, dua saudara laki-laki keluarga Zhao, Luo Yun Tian, Luo Yun Tian, dan dua saudara perempuannya, serta kusir, semuanya berjumlah tiga belas orang berangkat dalam perjalanan mereka. Ayah, aku tidak ingin duduk di kereta. Aku juga ingin menunggang kuda. Di dalam gerbong, Chen Siu Siu melihat melalui jendela bahwa semua orang sedang menunggangi kuda seribu mil yang saleh. Dia pun memohon kepada pria parubaya itu untuk menunggang kuda. Kuda seribu mil yang saleh, itu keras kepala dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana gadis sepertimu bisa mengendalikannya? Lebih baik kamu duduk di kereta dengan mantap. Tapi sepupu Yunyu juga seorang wanita. Kenapa dia bisa mengendarainya tapi aku tidak bisa. Chen Siu Siu tampak enggan. Yunyu pandai menunggang kuda sejak dia masih kecil. Keterampilan menunggang kudanya tidak kalah dengan milik ayah. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan dia? Sudahlah, jangan katakan lagi. Duduklah dengan patuh. Wajah Chen Tili menjadi gelap. Dia berhenti berbicara dan menutup matanya untuk beristirahat. Melihat ini, Chen Siu Siu cemberut dan terlihat marah. Dia hanya bisa duduk di gerbong dengan enggan. Di luar gerbong, semua orang berbicara dan tertawa dengan santai. Sepupu Yunjue, beritahu kami, bagaimana kamu berkultivasi. Bagaimana kamu meningkat begitu cepat, agar kita bisa belajar. Chen Da akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan menanyakan pertanyaan yang sudah lama terpendam di hatinya. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian ketika mereka mendengar ini. Sebenarnya, saya sama seperti orang lain. Saya berkultivasi ketika saya perlu berkultivasi dan istirahat ketika saya perlu istirahat. Tidak ada teknik khusus, jadi saya menerobos secara alami. Luo Yunjue mengatakan yang sebenarnya, yang membuat semua orang terdiam. Tidak ada teknik dan dia menerobos secara alami. Sepertinya tidak ada penjelasan lain kecuali talenta tinggi. Tapi sekarang, dengan kecepatan kultivasi sepupu ping, seharusnya mudah untuk melampaui kita semua. Luo Yunjue mengalihkan topik pembicaraan ke Luo Ping. Benar, kecepatan kultivasi sepupu ping tidak kalah dengan sepupu Yunjue. Menurutku tidak akan butuh waktu lama baginya untuk melampaui kita. Zhao Jiangbo juga berkata dengan iri. Jangan menyanjung saya, saya sudah bertahun-tahun tidak bisa berkultivasi. Sekarang kecepatan kultivasi saya lebih cepat, saya ingin mengganti waktu yang hilang. Namun, saya akan melakukan yang terbaik untuk melampaui kalian semua. Anda harus bekerja keras. Luo Ping bersikap rendah hati dan kemudian mulai mendorong semangat semua orang, berharap semua orang akan bekerja keras bersama. Benar, kita juga harus bekerja keras. Kita tidak bisa membiarkan sepupu ping melampaui kita dengan mudah. Luo Yunjue berkata dengan percaya diri. Yang lain tidak mau ketinggalan dan menyatakan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Mendengarkan orang-orang di luar gerbong berbicara dan tertawa, Chen Xiuxiu menghentakkan kakinya dan terus bersenandung. Tidak ada yang tahu apa yang dia gumamkan. Melihat ayahnya di seberangnya tidak tergerak, Chen Xiuxiu mendengus padanya, membuka tirai di samping kereta, dan menjulurkan lehernya untuk melihat keluar. Chen Xiuxiu melihat semua orang sedang menunggangi, kuda suci seribuli, dan sudah berada tiga sang jauhnya dari kereta. Melihat punggung mereka yang gagah dan gagah berani, Chen Xiuxiu tiba-tiba mendapat ide dan tertawa terbahak-bahak. Memalingkan kepalanya untuk melihat ayahnya, dia menemukan bahwa tidak ada gerakan. Dia meletakkan tirai dan duduk dengan patuh. Karena, geng besi, berjarak dua hari dari pemerintah daerah, mereka harus berhenti untuk beristirahat dan mengisi kembali makanan mereka. Setelah beristirahat, Chen Xiuxiu segera berlari ke arah kuda Luoping dan memeluknya erat. Dia tidak ingin melepaskannya dan bersikeras untuk ikut dengannya. Chen Tili melihat ini dan tidak berdaya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menurutinya dan membiarkannya ikut dengan Luoping. Melihat rencananya berhasil, Chen Xiuxiu akhirnya mengungkapkan senyuman. Setelah duduk di depan Luoping lagi, semua orang terus berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Dua hari kemudian, semua orang akhirnya tiba di pegunungan awan merah, tempat geng besi, berada.